Situasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Semua orang kedinginan, karena mereka menyadari bahwa remaja ini telah tiba di depan pintu mereka untuk mencegah siapapun membocorkan berita. Dengan kemungkinan konsekuensi dalam pikiran, semua orang merasa tubuh mereka menjadi sedingin es. Ini akan menjadi pembantaian mutlak, semua orang di sini mungkin akan mati. Lawan dia sampai mati. Salah satu dari mereka meraung dan mengaktifkan artefaknya yang berharga. Ketika mereka maju, kilatan warna-warni memenuhi langit dan simbol-simbol indah berkilau, menutupi seluruh halaman. Dengan suara payang keras, artefak berharga hancur. Pada saat yang sama, jeritan sengsara memenuhi udara. Salah satunya langsung diinjak-injak oleh si Hao dari atas. Sembilan tua, kamu. Sisanya terkejut dan marah. Orang yang diinjak-injak adalah salah satu anggota terpenting mereka, tetapi anggota pertama yang berpikir untuk melarikan diri. Dia mengatakan yang lain untuk bergegas maju dan menyerang, namun dia sendiri yang akan melarikan diri. Itu adalah momen krusial antara hidup dan mati, dan dengan musibah yang begitu dahsyat, mereka berpikir bahwa semua upaya mereka terfokus pada arah yang sama. Namun, kelompok yang berduka dan marah itu sekarang sangat kecewa dengan pergantian peristiwa. Sekarang, mereka lebih jengkel dari sebelumnya. Melihat remaja di depan mereka yang sosoknya menyerupai iblis, mereka hanya bisa mengerutkan alis mereka dan menggunakan serangan mereka yang paling kuat. Sementara itu, seseorang mengangkat suaranya dan mencoba mengirim pesan. Mereka juga memanggil orang-orang di luar warung, meminta mereka untuk membantu mereka. Namun, semua yang mereka lakukan sia-sia, karena halaman tertutup rapat. Berbagai simbol terjalin di udara dan tirai cahaya membungkus seluruh tempat ini. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Beberapa bendera formasi menerangi halaman, yang telah dikurung dan dikunci dunia kecil ini. Jelas bahwa ini adalah rencana medan perang yang telah berjalan dengan sempurna seperti yang direncanakan. Si Hao menyatu dengan patung hitam untuk membentuk tubuh emas abadi, mendorong kemampuan bertarungnya ke tingkat raja-raja yang mulia. Lebih banyak orang tiba di luar Tiger Gate Taveran, dan ini adalah para ahli Marsial Imperial Manor. Mereka datang sebagai bala bantuan setelah mendengar bahwa pertempuran telah dimulai di sini. Apakah semuanya baik-baik saja? Si Ziming, sepupu Si Ziteng bertanya, karena dia tahu betul bahwa pemuda itu bukan orang biasa. Melihat bahwa kavaleri klan hujan berdiri di luar tanpa masuk, dia menjadi khawatir dan berkata, ikuti aku, aku akan melihat ke dalam. Marsial Imperial Manor dan Rein klan berhubungan baik, kedua klan adalah aliansi dan keluarga Si Ziteng juga terkait dengan klan Rein melalui pernikahan. Semua yang hadir adalah semua kenalan, dan dengan demikian semua orang mengikuti Si Ziming segera. Begitu mereka masuk ke bagian dalam kedai minuman, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bau darah memenuhi udara, dan mereka semua bergidik ketika mendekati halaman. Formasi hebat diterangi di sana. Ayo bergerak bersama dan memecahkan pola formasi. Perintah Si Ziming. Kerumunan berteriak setuju dan bertindak sesuai. Lampu warna-warni langsung meletus, dan seluruh halaman hancur oleh kekuatan surgawi yang melonjak. Bahkan, begitu mereka mulai, bendera formasi diambil dan formasi dibuka sendiri, mengungkapkan adegan di dalamnya. Beberapa anggota bala bantuan terkemuka memandang ke halaman, dan mereka semua sangat terguncang. Tanahnya basah kuyup oleh darah, dan para ahli dari Rein Kings Manor terkapar tak bernyawa di tanah. Kolam darah mengepung tubuh mereka yang tidak bergerak. Mereka semua terbunuh. Yu Mu, seseorang berteriak kaget. Di halaman, satu orang tetap dalam pertempuran dengan remaja itu. Dia dikelilingi oleh cahaya hitam, dan orang ini adalah Yu Mu, seorang jenderal terkenal dari klan Rein. Dia adalah seorang veteran dari Hundred Clans Battlefield dan telah berhasil selamat dari pertempuran itu. Mereka yang dilatihnya termasuk di antara prajurit terbaik, dan kavaleri di sekitar Tiger Gate Tavern juga di bawah komandonya. Namun sekarang, dia tampak berantakan dan kehabisan kekuatan. Dia telah memanggil semua teknik berharga yang bisa dia pikirkan, tetapi lawannya sendirian memaksanya untuk membungkuk dan menekannya ke tanah sampai pinggangnya. Dia, Yu Mu menoleh untuk melihat kerumunan dan mencoba meneriakkan sesuatu. Uh! Pada akhirnya, darah menyembur keluar dari mulut Yu Mu saat tangan menekan ke bawah. Banyak tulang hancur, dan seluruh tubuhnya hancur ke tanah, dia terbunuh seketika. Kerumunan itu membatu. Siapa Yu Mu? Dia adalah pria yang sangat kuat yang selamat dari pertempuran seratus klan. Terlepas dari kemenangan dan kekalahan mereka di dalam, mereka yang bisa kembali semuanya adalah pahlawan. Namun sekarang, dia meninggal sebagai kematian yang menyedihkan di bawah penindasan tersebut. Sebuah telapak tangan memakukannya ke tanah dan mengubahnya menjadi tubuh yang tak bernyawa. Adegan seperti itu begitu meresahkan sehingga kerumunan merasakan rambut di belakang leher mereka berdiri. Kamu sudah melakukannya sekarang, anak muda. Hatimu benar-benar sengit, merenggut semua kehidupan ini. Kamu benar-benar Raja Iblis. Si Ziming berteriak. Apakah Anda bahkan peduli dengan martabat Anda lagi? Si Hao bertanya dengan suara tenang, yang juga memiliki kualitas yang menakjubkan, menggoncangkan semua yang mendengarkannya. Nada suaranya berubah dingin saat dia melanjutkan. Kamu datang ke sini untuk membunuhku lebih dulu, tetapi malah mati di tanganku, namun kamu menuduhku sebagai orang yang kejam. Ini hanyalah puncak dari rasa tidak tahu malu. Apakah ini hanya kalian melakukan yang dulu, atau kamu mencoba membuat lelucon? Petik 2. Pertanyaannya tajam dan memalukan, itu tidak hanya membuat kelompok wajah orang-orang yang marah menjadi benar-benar merah, tetapi juga sangat marah. Rain Clan, kalian semua benar-benar luar biasa. Anda belum membuat kemajuan, orang macam apa yang Anda kirim. Sama sekali tidak cukup untuk membunuh. Si Hao menggelengkan kepalanya. Mata Rain Clansman benar-benar merah. Kelompok ahli Yumu memimpin untuk masuk terlebih dahulu, dan mereka seharusnya memberikan dukungan kapan saja. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa hanya dalam waktu singkat, para ahli mereka semua layu. Saat ini, tidak ada dari mereka yang bisa melihat ekspresi Si Hao, karena begitu dia bergabung dengan tubuh emas abadi, kecuali dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya, semua orang hanya bisa melihat cahaya gelap dan niat membunuh yang beredar di sekitar individu humanoid. Namun, mereka bisa merasa bahwa dia mengejek mereka dengan penghinaan mutlak. Siapa sebenarnya kamu? Si Ziming berteriak, karena sepertinya Yumu melakukan semua yang dia bisa untuk berteriak identitas orang ini sebelum mati. Namun, dia hanya berhasil mengeluarkan dua kata yang tidak berarti. Pada kenyataannya, semua orang di sini merasakan jantung mereka berdetak seperti orang gila, ke titik di mana mereka ingin segera berlari. Bahkan Yumu terbunuh, jadi mereka jelas bukan lawan individu ini. Tidak masalah berapa banyak jumlah mereka. Kalian semua harus pergi ke neraka dan mengadakan reuni. Suara Si Hao menjadi dingin. Dia bergegas dan langsung pergi untuk Si Ziming. Dalam hal garis keturunan, ini bisa dikatakan sebagai salah satu sepupu jauhnya. Namun, pada saat ini, bagaimana mungkin ada kasih sayang di antara mereka? Bahkan jika pihak lain tahu siapa dia, jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh Si Hao, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia melayang tinggi ke langit seperti logam hitam yang dingin dan tanpa ekspresi. Dia menyapu dengan sepanduk, dan dengan suara Hong, dunia tampak terdistorsi ketika angin dan kilat menari dengan kacau. Dengan suara Pu, Si Ziming terguncang begitu keras sehingga dia meludahkan beberapa suap darah. Hasil ini sangat mempengaruhi pikiran semua orang di sini. Mereka baru saja bertemu muka, namun salah satu ahli marsial imperial Manor sudah terluka. Raja yang mulia. Hanya dua kata ini yang bisa menggambarkan kekuatan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat dan menakutkan? Si Hao tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat orang-orang ini. Dia mengambil tindakan lagi, karena dia tidak ingin berubah menjadi asura dan membunuh orang-orang ini bersih-bersih, tetapi dia juga tidak mau membiarkan para pemimpin kelompok ini pergi. Mengisi daya bersama, Si Ziming berteriak, kekuatan lawan jelas tidak bisa diremehkan, karena satu orang tidak cukup untuk mengalahkannya. Dia memanggil orang-orang dari klannya dan kavaleri Reinklan untuk menyerang bersama. Sayangnya, Si Hao tidak ingin memberinya kesempatan itu. Dia dengan paksa mengambil tindakan, karena dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Sepuluh lorong surgawi dibuka, dan ruang itu dibengkokkan dengan simbol-simbol cemerlang. Mereka membanjiri seperti gelombang besar, benar-benar membekukan ruang di sini. Gerakan Si Ziming dan para pemimpin lainnya disegel. Ini adalah penjara absolut, sama sekali tidak ada ketegangan yang terlibat, karena mereka tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Ini menghabiskan sedikit energi esensi, tetapi Si Hao tidak menahan diri. Dia ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Dia bergegas, dan Si Ziming dipenggal. Mayatnya yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya dipenggal dan dibunuh di sini. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Pasukan yang tersisa dalam kegemparan. Pertarungan ini baru saja dimulai, namun hasilnya membuat semua orang gemetar ketakutan. Meskipun mereka semua mengalami pertempuran berdarah, mereka masih sangat ketakutan. Bunuh! Ada beberapa orang yang berteriak keras. Mereka benar-benar bisa disebut prajurit, karena mereka tidak takut Raja Iblis seperti pemuda. Pada akhirnya, seberkas cahaya terbang melewati, dan orang-orang ini terpotong di pinggang. Mayat mereka jatuh ke tanah, membuat tempat ini berbau-bau darah. Klan Reinku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak peduli kemana Anda melarikan diri, Anda masih akan mati. Seseorang berteriak, tetapi dia jelas-jelas tampak galak sambil berhati pengecut. Si Hao mengarahkan jarinya ke ruang di antara alis individu itu, menyebabkan darah mekar dari lokasi itu. Dia pingsan dengan kepala masih menghadap ke langit. Tidak perlu bagi klan Reign Anda untuk mencari saya. Saya akan mengunjungi sekte Anda sekarang. Si Hao meninggalkan tempat ini dengan langkah besar. Peristiwa di Tiger Gate Taveron dengan cepat menyebar, memicu kegemparan besar. Mereka yang ada di dekatnya semua bergerak dan dengan cepat bergegas ke tempat kejadian. Mereka semua kaget. Anak muda macam apa ini? Dia sebenarnya sangat tidak terkendali dan tidak terkendali. Dia membunuh orang-orang dari Marsial Imperial Manor dan menantang Reign Clan, ini terlalu kuat dan mendominasi. Pada kenyataannya, sementara para ahli Reign Clan dibunuh, sudah ada kuda lapis baja dengan panik bergegas menuju klan untuk melaporkan situasi. Namun, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari Si Hao? Dia tidak memanfaatkan teknik kunpeng yang sebenarnya, dan hanya menggunakan teknik yang rusak, tetapi dia masih melakukan perjalanan secepat kilat. Di belakangnya ada sepasang sayap emas saat ia melakukan perjalanan melalui ibu kota dan bergegas ke mansion klan Reign. Ini adalah rumah besar dengan gerbang tinggi dan tinggi. Pintu masuk utama megah dan mengesankan dengan dua binatang buas yang kuat di samping. Ini memberi tempat ini penampilan yang spektakuler dan luas. Belum lama ini, Dewa Iblis Hebat telah benar-benar menghancurkan tempat ini, tetapi melalui renovasi dan rekonstruksi Reign Clan, rumah itu menjadi lebih besar. Tembok-tembok halaman merah yang asyik dan ubin-ubin emas yang samar terbentang di depan seperti sebuah kota. Klan Reign mengatur semuanya dengan cermat, dengan banyak simbol dan formasi besar diukir pada mereka untuk melindungi sekte. Saat Si Hao berdiri di sana, dia langsung memikirkan banyak hal. Klan Reign tidak meninggalkannya dengan perasaan baik, bukan untuk mengatakan Ibu Si Yi, hanya sikap mereka saat itu sudah meninggalkan kesan yang sangat buruk padanya. Ketika Si Ziling membawanya keluar dari ibu kota dan melakukan perjalanan ke perbatasan barat, Klan Hujan mengirim sekelompok besar ahli untuk memburu mereka, membuat keluarganya mengalami kemalangan lagi dan lagi. Saat itu, Klan menggunakan dekrit surgawi untuk membunuh keluarga mereka dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Pada akhirnya, Si Ziling menderita cedera serius, dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Setelah bertahun-tahun berlalu, Klan Hujan masih tidak mau menyerah. Mereka terus mencari informasi tentang keluarganya, dan bahkan menemukan tanah leluhur kedua. Meskipun mereka tahu bahwa King Feng adalah pengganti, mereka masih melukai dia tanpa perasaan. Sikap berhati dingin dan tak henti-hentinya dari Klan Hujan, serta gaya dominan mereka akan selalu membuat Si Hao mengepalkan tinjunya. Mereka benar-benar menggertak orang lain. Tanpa menyebutkan dendam dari Hundred Sateret Mountains dan Void God Realm, seperti kau ingin berurusan dengan kakekku saja perlu diselesaikan. Ini bukan pertama kalinya Si Hao melakukan kontak dengan mereka. Kebencian di antara mereka sudah lama terjadi, jadi tidak ada sedikitpun keraguan dalam membuat keputusan untuk datang ke sini. Ada niat pertempuran yang mengamuk di dalam dirinya. Orang seperti apakah kamu? Pergi! Jangan menghalangi gerbang Rein King Manor kami. 2. Kami berbicara kepada Anda. Apakah kamu tuli? Apakah Anda mendengar apa yang kami katakan? Ini bukan tempat di mana orang sepertimu bisa berdiri. 2. Sangat jelas bahwa mereka yang menjaga istana tidak menyambut. Begitu mereka melihat Si Hao sementara berdiri disana sambil melihat rumah ini, mereka segera mulai mencaci maki dan mengusirnya. Hong! Si Hao langsung mengambil tindakan, mengabaikan orang-orang ini. Dia menciptakan tangan hitam besar, dan dengan suara Honglong, tangan agung itu membanting ke arah gerbang agung. Meskipun tempat ini dijaga oleh formasi dan simbol besar, di bawah kekuatan penuh Si Hao, itu masih hancur oleh serangan tunggal. Dengan kehancuran bangunan megah datang suara yang sangat besar. Suara itu menyebar jauh ke jalan-jalan, dan orang-orang di dekatnya tercengang. Siapa orang ini? Dewa Iblis Besar telah datang sebelumnya untuk menciptakan gangguan besar, namun orang lain sekarang secara langsung runtuh gerbang besar Rein King Manor. Bab 328 Pedang Setan Pakar yang menjaga Rein Klan Manor tercengang. Dia benar-benar terpana, mereka memaki-makinya dengan suara keras untuk membuat pemuda ini pergi sekarang, dan suara mereka sangat kasar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menjadi lebih tidak sopan. Dengan satu telapak tangan, dia langsung menghancurkan gerbang Rein Klan dan melemparkan semuanya ke dalam kekacauan. Ada puing-puing di mana-mana, dan pintu-pintu benar-benar hancur. Seberapa kuat ini? Anda harus memahami bahwa ini adalah istana keluarga kuno yang terkenal. Siapa yang berani datang dan mengganggu tempat ini? Semua orang tercengang dan tak percaya. Seberapa berani Anda harus bersikap begitu kejam di depan Rein Klan? Itu hanya 10 tahun atau lebih muda, jadi apakah dia bosan hidup? Seluruh jalan pada awalnya sunyi, dan kemudian keributan besar tercipta. Kamu siapa? Apakah Anda mencari kematian? Orang-orang The Rein Klan Manor sangat marah sehingga mereka mulai gagap. Ini terlalu jauh. Menurutnya tempat apa itu Rein King Manor? Mereka merasa sangat tercekik akhir-akhir ini karena satu dewa iblis besar telah membawa penghinaan kepada orang-orang klan mereka. Mereka ditekan sampai mereka merasa tidak bisa bernafas, membuat mereka sangat sedih. Namun sekarang, seorang bocah yang belum dewasa bahkan berani datang dan melakukan hal seperti itu. Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah klan Rein benar-benar tidak menurun? Pada saat ini, orang-orang ini tidak bisa tidak berpikir seperti ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang anak muda berani menggertak mereka? Kami berbicara tentang kamu. Apakah kamu mendengar kami? Apakah kamu ingin mati? Orang yang menjaga gerbang menggunakan raungan semacam ini untuk melampiaskan amarahnya. Jika Anda tidak ingin mati, maka nyahlah. Jawab si Hao dengan dingin. Dia sekali lagi mengangkat tangannya, dan itu memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Kelapak tangan hitam itu sangat luas, dan dengan suara honglong, dinding runtuh. Batu-batu seukuran batu nisan terbang kemana-mana ketika asap dan debu menghambur ke udara. Orang-orang klan hujan menjadi bodoh. Ini, benarkah ini? Mereka merasakan aliran panas menelan seluruh tubuh mereka. Mereka sangat kesal. Segera setelah itu, mereka semua berteriak keras sebelum bergegas membunuh. Ini terlalu tak terkendali dan sombong. Apakah orang ini berpikir Rein klan penuh dengan pushofer, tempat seseorang dapat menggertak sesuka mereka? Apakah ini tempat yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka mau? Ini adalah tempat yang dikenal sebagai keluarga kuno yang telah diturunkan dari tahun-tahun kuno. Mereka semua merasa bocah ini sudah gila. Kalau tidak, mengapa dia berani bertindak begitu sombong? Ini benar-benar, tidak masuk akal. Suara weng-weng yang memekakan telinga dapat terdengar saat teknik-teknik berharga menari. Semua jenis cahaya simbolet berkedip, menerangi tempat ini dengan cerah. Namun, si Hao hanya membuat gerakan menggesekkan dengan tangannya, dan langit yang penuh simbol sepenuhnya dilenyapkan. Mereka berubah menjadi untayan energi esensi sebelum menghilang. Sangat kuat, orang-orang ini merasa takut menahan diri, tetapi mereka masih tidak berhenti. Sepuluh atau lebih orang menerkam seperti binatang buas, dan masing-masing dari mereka sangat gagah. Mereka marah besar, dan jika mereka tidak menyingkirkan anak muda itu di depan mereka, maka mereka akan menjadi gila karena nyala api yang membakar di dalam diri mereka. Si Hao tidak terlalu memperhatikan mereka dan tidak secara langsung mengambil tindakan terhadap mereka. Sebaliknya, dia dengan paksa menginjak tanah dengan kuat dan mendominasi. Dengan suara honglong, puing-puing terbang di mana-mana, dan tangga oleh Rain King Manor benar-benar runtuh. Selain itu, ada retakan besar yang muncul di tanah satu demi satu. Mereka meluas keluar, meninggalkan celah-celah yang gelap dan dalam. Sepuluh orang itu segera tersandung, dan kemudian mereka semua meledak keluar. Mereka bertabrakan dengan tembok dan gerbang halaman yang rusak, menimbulkan banyak asap dan debu. Sekelompok orang terkejut dan marah pada saat yang sama. Anak muda ini sangat menakutkan, meruntuhkan tanah dengan satu langkah dan melepaskan gelombang kekuatan yang sangat besar. Bahkan mereka terpengaruh dan dikirim terbang keluar. Anak muda yang kuat, tidak heran dia berani bertindak sombong. Orang-orang ini ketakutan. Pada saat yang sama, mereka segera pergi untuk melapor kepada atasan mereka karena setelah mereka mengalami kegelisahan dan kemarahan pertama, mereka menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Meskipun itu adalah anak muda lajang, masih ada kemungkinan dia bisa membawa masalah besar. Siapa yang berani membuat suara di Reinking Manorku? Gerbang itu hancur, dan dinding halaman runtuh, mengejutkan orang-orang di dalamnya. Ada beberapa ahli yang kebetulan mengawasi tempat ini, jadi mereka segera muncul. Hong! Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya merilis telapak tangan lain, menghancurkan dinding halaman yang tersisa berkeping-keping. Area yang menghadap ke jalan benar-benar runtuh. Adegan ini membuat orang-orang yang bergegas begitu marah sehingga wajah mereka memucat. Di antara mereka, salah satu individu secara langsung mengeluarkan artefak yang berharga dan bergegas maju dengan membunuh. Anak muda ini bertindak terlalu agresif. Dang! Namun, yang membuatnya terkejut adalah dengan satu kepalan tangan anak muda itu, suara yang tajam dan jernih terdengar di udara. Artefak berharga miliknya pecah dan hancur. Apa? Sangat sulit untuk ditangani. Petik 2. Apapun, masalah ini masih harus segera diatasi. Buat dia menderita, atau kita akan dihukum ketat oleh klan, kata seseorang. Setelah mengalami pertempuran Dewa Iblis besar, tindakan pencegahan Reinklan menjadi lebih ketat. Orang-orang ini mengawasi halaman depan, dan mereka semua jarang terlihat ahli. Mereka bertugas menjaga kedamaian istana, dan karena penyelewengan besar terjadi hari ini, mereka harus bertanggung jawab. Mereka mengeluarkan sebuah kotak batu dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka mengeluarkan artefak surgawi. Mereka sangat husuk, dan kemudian dengan bantingan keras, kasing dibuka. Cahaya berharga yang berkilau meledak dari dalam dan energi mematikan merembes keluar. Beberapa orang mulai melantunkan mantra, dan kotak batu mulai berdering dengan suara. Hanya dalam sepersekian detik, formasi pedang muncul dan menutupi tempat ini. Itu mengelilingi ruang di sekitar mereka, dan delapan pedang terbang-terbang keluar. Mereka semua hanya sebatas telapak tangan, tetapi mereka berkilau dan transparan. Gelombang energi membunuh dilepaskan. Mereka dengan cepat meretas dengan kecepatan yang melebihi kilat. Si Hao berkelit dan menghindari mereka. Delapan pedang benar-benar terbang melewati jalan panjang, dan batu kapur yang keras seperti tahu di depan mereka. Itu langsung dipukul menjadi banyak bagian. Si Hao diberi ketakutan yang bagus. Orang-orang ini semua dapat dianggap sebagai ahli, tetapi harta leluhur yang diberikan kepada mereka bahkan lebih luar biasa. Itu jelas merupakan artefak pembunuhan besar yang jauh melampaui level orang-orang ini. Ci! Pedang biru mengiris, panjangnya hanya sekitar setengah kaki, tapi itu sangat tajam. Itu seperti seberkas cahaya surgawi dari Laut Biru, penuh dengan niat membunuh. Dang! Si Hao menjentikan jarinya, menghantam pedang tulang biru berkilau ini. Suara yang tajam dan jernih terdengar, dan itu dikirim terbang. Namun, itu tidak rusak, memberinya kejutan. Pedang terbang yang kuat, bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah kokoh, kemungkinan besar disempurnakan dari tulang-tulang keturunan yang mengerikan. Ada beberapa pola yang diukir di atas, yang kemungkinan besar mengapa itu bisa mengambil serangannya. Pada saat yang sama, tujuh pedang terbang lainnya juga meretas dari segala arah. Energi pedang secara mengejutkan seperti gelombang yang mengamuk saat mereka mengalir. Gelombang energi yang menakutkan menjadi lebih besar dan lebih besar. Apa? Si Hao terkejut. Formasi pedang ini cukup hebat. Setelah pedang pertama terbang, pedang kedua akan masuk dengan cahaya pedang yang bahkan lebih kuat. Yang ketiga akan terbang setelah itu, dan cahaya pedang darinya akan sekali lagi meningkat kekuatannya. Dengan cara yang sama, pedang berikutnya akan selalu lebih kuat daripada yang terakhir. Ini benar-benar gelombang pedang satu demi satu. Cahaya itu menyelaukan saat menembus ke dalam jiwa setiap orang. Energi mereka berlapis satu sama lain, terus tumbuh dalam kekuatan. Pada saat delapan pedang meretas, seolah-olah samudera energi pedang turun. Mengerikan sampai ekstrim. Apa formasi pedang yang mengesankan, ini jelas merupakan senjata pembunuh yang diturunkan dari zaman kuno. Si Hao terkejut. Jelas bahwa Rain King Manor menjadi jauh lebih bijaksana setelah mengalami tragedi seperti itu terakhir kali. Formasi pedang yang mengerikan diletakkan di sini, dan itu pasti bisa dianggap sebagai pengaturan pembunuhan yang luar biasa. Pemandangan yang langka, mata Si Hao mulai menyala dengan penuh gairah. Dia tidak berharap melihat harta langka seperti itu saat dia memasuki Rain Manor. Pada akhirnya, dia hanya dengan hati-hati memikirkannya, tetapi tidak bertemu langsung. Ketika delapan pedang terbang sekali lagi terbang, dia langsung melepaskan sepuluh bagian surgawi. Di dalam cahaya pedang yang indah, pedang terbang udara benar-benar terperangkap. Mereka kemudian menghilang dan tidak lagi keluar. Bukan formasi pedang yang sekuat itu, melainkan kekuatan yang dihasilkannya terlalu besar. Si Hao tidak ingin melawannya langsung, dan jadi dia menggunakan metode yang paling kuat dan efektif untuk menyingkirkan artefak berharga ini. Kamu, orang-orang ini semua terkejut. Ini adalah salah satu formasi pembunuhan klan mereka yang paling kuat yang dianggap sebagai harta yang luar biasa dan langka. Mereka dipoles dari delapan jenis tulang simbol keturunan. Setiap pedang sangat tajam, dan simbolnya rumit dan misterius. Namun pada akhirnya, mereka ditangkap begitu saja. Si Hao pasti mendapatkan harta saat ini. Tujuan menempatkan formasi pedang yang langka di bagian luar sekte mereka adalah untuk memberi mereka yang menginvasi ketakutan yang baik, namun pada akhirnya, dia mencuri mereka begitu saja. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk menampilkan kekuatan mereka. Sepuluh lorong surgawi, kau, wajah orang-orang ini memutih. Seolah-olah mereka mengingat sesuatu, dan masing-masing dari mereka tidak bisa tidak mengambil langkah mundur. Si Hao merilis dengusan dingin dan meludahkan seberkas petir ungu. Dia tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini. Tempat ini segera dikelilingi oleh garis demi garis cahaya warna-warni ungu, menciptakan jeritan sengsara. Petir bergemuruh dan berdering melalui jalan-jalan panjang. Semua orang terkejut, karena rumah itu akan sangat terganggu lagi. Pertempuran diputuskan dengan sangat cepat. Segala sesuatu di sini rusak dan berantakan dengan tubuh hangus tergeletak di mana-mana. Dari waktu ke waktu, goresan petir akan keluar. Semua orang bergerak-gerak, orang-orang ini akan sulit bangun lagi. Meskipun mereka tidak mati, mereka pasti tidak bisa melawan lagi. Saya tidak ingin membantai semua orang di sini, tetapi jika saya terpaksa, maka biarlah. Si Hao berkata dengan tenang. Tempat ini benar-benar kacau. Ketika surat itu dikirim di dalam Rain Manor, sekelompok orang bergegas keluar. Mereka benar-benar marah, apakah dia sengaja menamparkan wajah mereka. Semua orang tahu bagaimana Dewa Iblis Besar menyiksanya belum lama ini, benar-benar mempermalukan mereka. Namun sekarang, seorang anak muda bertindak dengan cara yang sama. Apakah dia mencoba meniru Dewa Iblis Besar? Siapa orang kurang ajar yang menyebabkan keributan di rumah klanku? Setelah berteriak keras, sepuluh orang muncul dan dengan cepat mengepung istana itu. Pada saat ini, jalanan juga semakin berisik. Rentetan peristiwa yang baru saja terjadi mengejutkan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa bereaksi dengan benar. Anak muda ini sangat berani, membuat semua orang bergetar. Cepat dan lihat, masalah besar lainnya terjadi di klan Rain. Petik 2. Wu, ada beberapa kegiatan hari ini. Gerbang keluarga hujan dihancurkan lagi oleh seseorang. Seorang anak muda dengan paksa mengambil tindakan dan merobohkan sekelompok orang. Sepertinya Rain King Manor akan memberikan pertunjukan hebat lainnya untuk kita tonton hari ini. Petik 2. Jalan utama penuh dengan teriakan dan kebisingan. Informasi dengan cepat menyebar keluar. Wajah The Rain Clans menjatuh. Setelah acara hari ini, mereka tanpa ragu menjadi bahan tertawaan. Semua orang dari ibu kota menyaksikan mereka dengan geli. Ini benar-benar contoh dari satu hal yang salah yang mengakibatkan segala sesuatu yang salah terjadi. Pada saat ini, Si Hao mengeluarkan delapan pedang terbang dan dengan hati-hati memandang mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget karena ini adalah barang yang benar-benar bagus. Mereka digiling dari tulang keturunan, dan setiap pedang adalah warna yang berbeda. Mereka bersinar dengan kilau dan kilau. Seperti yang diharapkan, ini adalah artefak berharga yang tidak biasa. Jika dia tidak membuka sepuluh petikan surga untuk dengan cepat mengumpulkannya, mereka benar-benar tidak akan mudah dihancurkan. Akan sangat bermasalah untuk dihadapi, dan dia pasti akan menyianyikan sedikit usaha. Delapan pedang setan telah jatuh ke tanganmu. Orang-orang The Rain Clans mengungkapkan ekspresi yang lebih buruk. Ini adalah salah satu artefak pembunuhan besar klan, dan entah bagaimana, bahkan tanpa menunjukkan kekuatan penuh mereka, mereka dicuri oleh pihak lain. Wajah semua orang menjadi mendung. Delapan pedang visius sejati dikenal karena reputasi tangguh mereka di tahun-tahun kuno. Mereka dimurnikan dari tulang simbol primordial dari delapan burung surgawi yang berbeda dan binatang buas berdarah murni. Kemudian, mereka disandingkan dengan seni pedang dan pesona menjadi formasi pedang. Itu dikenal untuk membunuh orang-orang kudus dan menghilangkan setan. Hanya saja, tulang simbolis primordial bis buas purba apapun sangat berharga, jadi bagaimana mungkin semuanya jatuh ke tangan orang lain? Pesona dan seni pedang diturunkan, tapi bagaimana bisa bahan yang digunakan untuk memperbaiki delapan pedang visius mudah dikumpulkan? Mereka hanya bisa diganti. Di zaman modern, siapa yang bisa menyembeli delapan burung surgawi dewasa atau binatang buas berdarah murni? Si Hao terkejut menemukan pesona di kotak batu. Ini adalah kejutan yang menyenangkan baginya, karena itu adalah benda kuno yang setara dengan diagram. Itu bisa digunakan untuk membuat formasi eight visius swat yang sebenarnya. Wu, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa mendapatkan barang sebagus itu. Siapa tahu, suatu hari, saya mungkin bisa mendapatkan delapan potong binatang buas kuno atau tulang lambang burung surgawi dan menciptakan formasi delapan pedang visius yang asli, katanya dalam hati. Dia dengan cepat memperhalus mereka. Siapa tahu, dia mungkin harus mencoba pedang nanti. Bab 303 malapetaka di Reinkings Manor. Siapa kamu, teriak orang-orang klan hujan. Sejumlah besar penonton telah berkumpul, dan mereka tidak ingin menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu, jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang mulai merenungkan apa yang sedang terjadi. Klan Rein benar-benar beruntung, gerbang mereka dihancurkan dua kali. Itu benar-benar tahun yang sial. Simpan kata-katamu, tidak masalah dari mana Anda berasal, hal-hal yang telah Anda lakukan terlalu berdosa untuk dilepaskan. Kamu akan mati di sini. Teriakan itu hampir terdengar histeris. Klan Rein tidak pernah menderita begitu banyak kerugian, namun provokasi terus datang hari ini. Senyum muncul dari sudut mulut Si Hao. Rein klan selalu bertindak secara dominan selama beberapa tahun terakhir, tetapi masalah yang mereka hadapi berturut-turut akhir-akhir ini pasti telah menempatkan mereka di tepi. Kemarahan yang membara sama sekali tidak mengganggunya, karena dia ada di sini untuk bertarung. Semakin gila musuh-musuhnya bertindak, lebih tenang ia bereaksi, seolah-olah tidak ada tindakan ini mempengaruhi dirinya. Aku yang mengirimimu hadiah, Si Hao berkata dengan suara rendah. Apa, kaulah yang mengirim kepala itu kembali? Salah satu dari mereka meledak marah. Itu tidak lain adalah provokasi yang tidak terselubung. Mengirim kepala kembali terlebih dahulu sebelum membawa pertempuran ke depan pintu mereka, ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Yang lain bingung dan juga terkejut, karena mereka merasa bahwa situasinya sedang menuju ke selatan. Remaja itu tampak sangat percaya diri, jadi dia jelas tidak sederhana. Pada saat itu, kekacauan muncul di jalan-jalan ketika suara kuku gemuruh-bergemuruh dekat. Mereka yang dikirim oleh klan Rain untuk mengepung Tiger Gatavaren telah kembali dan bergegas melintasi jalan-jalan yang ramai. Di mana Yumu, beberapa ahli perkasa berteriak dari rumah jaga yang hancur. Lord Yumu terbunuh dalam aksi, seseorang dalam kavaleri menjawab dengan suara menangis. Tidak ada komandan mereka yang selamat dan semuanya terbunuh dalam pertempuran. Mereka kembali untuk melaporkan situasi. Orang bodoh, dimarahi beberapa ahli perkasa Rain Klan. Mereka telah mengirim begitu banyak orang untuk menaklukkan hanya satu orang, namun mereka tidak hanya dibunuh oleh target, tetapi juga memimpin musuh langsung ke gerbang mereka. Pada kenyataannya, kavaleri telah bergerak terlebih dahulu dan akan mengirim pesan kembali ke klan. Namun, kurir itu ditangkap oleh Si Hao dan dibawa keluar dalam perjalanan kembali. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Si Hao dalam kembali ke klan Rain, yang membuat anggota klan pucat karena marah. Mereka menganggap orang-orang ini sama sekali tidak berguna. Penggarap dari beberapa klan besar yang telah berkumpul di jalanan tertawa terbahak-bahak mendengar berita itu, dan keributan komentar menyebar ke seluruh kerumunan. Apakah klan Rain benar-benar dalam penurunan? Ditekan oleh Dewa Iblis Besar adalah satu hal, tetapi bagi seorang remaja belaka untuk mengacaukan mereka begitu parah, apakah ada martabat tersisa di klan ini? 2. Uh, kamu benar juga. Bahkan jika mereka berhasil membunuh bocah ini pada akhirnya, mereka masih akan dilecehkan. Dikejar ke rumah mereka oleh musuh mereka seperti ini? Jika itu untukku, aku lebih suka tidak memiliki rumah jaga yang bergaya, hehe. 2. Wajah para anggota klan hujan semakin gelap dengan komentar dari kerumunan. Beberapa dari mereka berusaha untuk menimbulkan masalah, sementara yang lain menikmati kemalangan mereka. Namun, keduanya adalah ejekan untuk klan Rain. Bunuh dia, tidak peduli siapa dia atau dari mana asalnya, bunuh dia sekarang dan tidak menunjukkan belas kasihan. 3. Seorang lelaki tua muncul dan memerintahkan kerumunan untuk beraksi dengan lambayan tangannya. Kata-kata itu sia-sia sekarang. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah menyingkirkan remaja sesegera mungkin, atau mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Ini akan menjadi penghinaan yang tidak terpikirkan. 4 orang berjalan keluar dari kerumunan. Ini semua prajurit klan hujan yang telah berlatih untuk waktu yang lama jauh dari rumah dan baru saja kembali ke klan baru-baru ini. Mereka memblokir ke empat sisi halaman, menjebak si Hao di tengah. Salah satu dari mereka mengeluarkan karung dan berteriak, pergilah ke neraka. Angin kencang muncul, dan dengan suara deras, pasir dan batu terbawa ke udara. Seluruh jalan diguncang oleh embusan angin, dan ubin di beberapa atap rumah yang jauh bahkan diterbangkan tinggi ke langit. Adegan itu menakutkan. Tak perlu dikatakan, tekanan pada si Hao, yang jauh lebih dekat dengan sumber angin, jauh lebih besar. Dia agak kaget, karung macam apa itu, badai dimulai segera setelah terbuka. Baling-baling yang terdiri dari cahaya terbang di angin juga, menciptakan suara logam. Dang! Si Hao menyerang dengan telapak tangannya dan menghancurkan beberapa bilah cahaya yang berkedip dengan simbol berkeping-keping. Angin, bagaimanapun, menjadi lebih kuat, yang membuatnya sulit untuk diam. Seorang pria lain mengeluarkan drum dan mulai memukulinya. Dengan suara dong-dong, kilatan petir tiba-tiba menimpa si Hao dengan cara yang sangat ganas. Dua yang tersisa meraung di bagian atas suara mereka dan memanggil awan hitam bergulir. Hujan deras mulai turun, membungkus si Hao di dalam. Mereka berempat bersama-sama berhasil membawa cuaca yang tidak normal ke dunia kecil ini. Angin menderu, kilat menyambar, dan gemuruh-bergemuruh saat hujan deras ini. Mereka memang pantas diberi nama, Klan Hujan, karena mereka mampu mengendalikan cuaca dan menciptakan badai. Ini memaksa si Hao ke dalam situasi yang sangat pasif, karena hujan dan angin terdiri dari simbol. Mereka semua meresap dan terus menyerangnya dari segala arah. Petir dan guntur adalah semua fenomena atmosfer nyata dan bukan ilusi. Rintik hujan berubah dari simbol turun dengan ganas, bertiup langsung ke wajahnya. Seluruh tubuh si Hao menyala. Dia percaya bahwa jika ada orang lain di tempatnya, tubuh fisik mereka akan lama hancur oleh hujan. Dia tidak hanya menahan serangan itu, tetapi juga membuat gerakan agresif. Saat lorong surga terbuka, Suwani ungu bergaris emas keluar dengan raungan. Itu seukuran gunung kecil. Terhadap badai berangin, Suwani meraung keras. Bola petir yang tak terhitung jumlahnya diciptakan, tampak sangat ganas. Adegan itu hampir bersifat apokaliptik. Mengambil keuntungan dari hujan, bola petir menyebar dengan cepat dengan suara pipa. Ditambah dengan petir mengejutkan adalah kilatan panas yang membuat mereka yang menonton bergetar dalam hati. Ah, yang memegang karung angin adalah yang pertama menderita. Sebuah kilat besar menyambarnya, dan dia gemetar hebat. Tanpa ada yang mengaktifkan karung, angin segera melemah. Aoh, Suwani meraung lagi, dan kilat yang meludahkannya menjadi lebih menakutkan. Petir ungu melonjak seperti gelombang pasang, menyapu dengan cara tak terbendung. Daerah ini dipenuhi dengan panas terik dan uap ungu. Tak satu pun dari empat ahli perkasa berhasil melarikan diri, dan mereka semua tersambar petir. Mereka semua bergetar tak terkendali, seolah-olah mereka disetrum. Yang mengalahkan drum surgawi dan memanggil petir lebih buruk dan segera meledak, berubah menjadi kabut fragment darah dan tulang. Adegan itu terlalu menyedihkan untuk disaksikan. Kempat ahli perkasa semua dibawa keluar dalam sekejap mata, membuat Reinklan menderita kekalahan telak. Itu adalah hasil yang mengejutkan, karena seorang bocah lelaki belasan tahun telah membawa empat pakar besar hampir tanpa waktu. Seolah-olah dia hanya menyapu daun mati. Suwani ungu, kamu, di belakang, beberapa anggota Reinklan merasakan mata mereka berkedut. Mereka sedikit curiga dan langsung memikirkan bocah jahat itu. Mungkinkah itu dia? Mereka merasakan darah mengalir ke kepala mereka sekaligus. Setelah Suwani menghilang ke lorong surga, kedamaian dan ketenangan kembali ke tempat ini. Tidak ada lagi kilat atau kabut berair, dan langit di atas tampak jernih. Klan hujan sangat lemah, kata Si Hao. Setelah menderita satu kegagalan demi satu, apa yang paling dibenci klan hujan adalah ejekan dan penghinaan semacam ini. Kekalahan yang tak henti-hentinya telah mengisi hati mereka dengan kebencian. Bunuh, teriak seseorang, yang maju dengan ganas dan memanggil jaring raksasa yang terbuat dari tendon naga banjir. Dia bergerak dengan cepat dan mendarat seperti kilat. Si Hao terkejut dan menghindar sekaligus. Namun, web itu aneh dan mengikutinya dengan cermat. Segera menyusulnya dan melilit tubuhnya. Net pengekangan abadi. Seseorang mengenalinya dan berteriak kaget. Keributan diskusi meletus dari kerumunan di jalan, karena mereka tidak tahu bahwa klan Rein dapat membuat artefak magis. Itu bisa mengikuti targetnya dan tidak akan berhenti sampai mangsanya ditangkap. Si Hao berjuang keras, membuat suar bersih dengan cahaya yang hebat. Simbol yang tak terhitung jumlahnya menerangi, dan hampir tampak menggali ke dalam dagingnya ketika itu mulai menyempurnakannya. Bunuh dia sekarang. Orang-orang dari Rein klan berteriak saat mereka berlari ke depan, menyerang Si Hao sekaligus. Buka, raung Si Hao. Api membakar muncul dari seluruh tubuhnya. Dengan suara keras, seluruh jaringnya robek. Sementara itu, dia memanggil artefaknya yang berharga dan memegang tangannya tanpa henti. Dengan serangkaian suara pengpeng, beberapa orang terlempar satu demi satu. Jangan hanya berdiri di sana, bunuh dia sekarang. Seorang sesepuh-sesepuh Rein klan memerintahkan dengan keras. Momen selanjutnya, seluruh kavaleri dan para pakar perkasa semuanya dituduh bersama. Berbagai simbol terbang di udara menuju Si Hao. Dengan suara weng, Si Hao memanggil formasi pedang yang dia dapatkan saat itu. Dalam sekejap, delapan pedang terbang membangkitkan ribuan gelombang pasut saat dingin yang menggigit menekan kerumunan. Dingin yang mengerikan membuat mereka merinding. Ksatria yang paling dekat dengan bagian depan segera terbelah dua oleh salah satu pedang terbang bersama dengan binatang buas yang dia tunggangi. Darah mereka bercecaran di mana-mana. Ci! Pedang terbang kedua menyapu, memenggal ahli yang perkasa. Tubuh tanpa kepala meringkuk menjadi genangan darah. Dengan mengisi sekaligus, mereka benar-benar memungkinkan pembentukan pedang untuk mengerahkan kekuatan maksimumnya. Hampir semua pedang berhasil mengenai target, dan delapan pedang terbang tumbuh lebih kuat dengan setiap serangan. Dengan akumulasi kekuatan mereka, kemampuan surgawi mereka mampu mengguncang langit dan bumi. Suara pupu terdengar tanpa henti saat jumlah kepala yang menggelinding di tanah bertambah dengan cepat. Tak lama, rengekan binatang buas memenuhi udara, dan tubuh menumpuk di luar gerbang Rein Kings Manor. Darah segera tumpah ke seluruh tanah. Lusinan kepala manusia dan mayat para ahli perkasa tersebar di mana-mana. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang di jalan dan membuat kulit mereka berdecah kaget. Dia hanya seorang remaja, namun para ahli Rein klan tidak bisa menahan serangannya. Cara dia mengalahkan mereka semudah memanen tanaman. Si Hao berbaris dalam langkah besar, membuat orang-orang klan Rein menghadapi pucat ketakutan. Mereka terus tersandung, seolah-olah mereka melihat iblis. Mereka benar-benar ngeri. Pindah ke formasi, perintah seorang penatua. Serangkaian bendera formasi muncul dan mengepakkan angin. Si Hao tidak berani memperlakukan serangan ini dengan sembarangan, dan sudah bersatu dengan tubuh emas abadi beberapa saat yang lalu. Cahaya hitam berkedip-kedip di sekitarnya yang sangat cerah dan cemerlang. Simbol muncul dalam kumpulan, dan bendera raksasa bergemuruh. Bendera terus mengembang, seolah-olah mereka akan mencapai ke awan. Kabut menyelimuti langit, mengisinya dengan kilat yang menyala dan menderu guntur. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menghentikan Si Hao. Saat dia menyerang dengan satu tangan terbuka, iluminasi hitam meluas tiba-tiba dan meledakkan area simbol yang luas menjadi berkeping-keping. Lebih dari selusin bendera raksasa terbelah dua, Si Hao mengecam formasi besar terbuka sebelum masuk ke Manor. Kamu tidak kemana-mana. Dapatkan di sini. Beberapa lelaki tua muncul, salah satunya memegang pagoda di tangannya. Dia melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Pagoda itu membesar dengan sendirinya untuk menyedot Si Hao di dalam. Cahaya warna-warni buram mengalir di sekitar pagoda. Besar, sekarang lelehkan dia, teriak para lelaki tua itu. Seluruh pagoda diterangi saat sinar cahaya surgawi menjuntai darinya seperti tirai api yang menyala. Pagoda itu bergetar dari kepala sampai kaki, mencoba untuk mendidih Si Hao sampai mati. Namun, ini hanya berlangsung sebentar sebelum pagoda bergetar hebat. Ukurannya meningkat secara tiba-tiba, dan pada akhirnya, pagoda itu meledak dengan suara keras, menghasilkan serangkaian teriakan dari kerumunan, karena puing-puing menembus banyak pembudidaya dan melukai mereka. Sementara benar-benar tertutup oleh cahaya hitam, Si Hao berlari keluar seperti Dewa Iblis. Dia tak kenal takut saat dia berbaris lurus ke depan. Sekelompok orang mencoba untuk menghalangi jalannya, tetapi mereka tidak cocok untuk Si Hao. Darah memancar keluar dari mulut mereka dari dampak, dan beberapa bahkan meledak. Hong! Si Hao menyerang lagi, dan halaman luas di depannya runtuh. Tidak ada istana atau aula yang selamat dari pemogokan. Halaman itu sekarang menjadi puing-puing, ditutupi oleh puing-puing dan puing. Aku tahu itu. Rain Kings Manor dibongkar lagi. Petik 2. The Rain Kings Manor selalu tetap mendominasi, tetapi sekarang pertarungan telah dibawa ke depan pintu mereka, apalagi ini adalah yang kedua kalinya sekarang. Bahkan rumah mereka dihancurkan. Ini adalah penghinaan total, dan reputasi mereka akan rusak secara permanen. Petik 2. Tak terhitung orang yang menonton di luar. Beberapa mencibir, sementara yang lain menghela nafas secara emosional. Semua reaksi ini membuat orang-orang klan Rain merasa takut dan marah. Berdiri ditumpukan puing-puing, Si Hao melihat sekeliling dengan gaya memerintah sebelum melanjutkan perjalanannya ke depan. Tangannya yang terbuka menyapu ke samping saat dia bergerak, menggiling istana-istana besar dan halaman-halaman ke tanah. Dia mungkin juga menamparkan wajah anggota Rain Klan. Siapa kamu? Teriak seseorang. Siapa aku? Si Hao berhenti dan menyaksikan kelompok Rain Klan dengan wajah acuh tak acuh. Dia menghapus penyamarannya. Apa, itu kamu? Teriak kerumunan Rain Klan. Bab 349 Surga Rain Dao. Mata banyak orang berubah merah ketika mereka mengenali Si Hao. Napas mereka menjadi berat dan otot-otot mereka menegang. Bahkan rambut mereka tampak berdiri karena kemarahan mereka yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin mereka tidak terbiasa dengan wajah itu? Bocah jahat itu adalah orang yang paling mereka benci. Setelah pertemuan mereka yang tidak menyenangkan, mereka ingin membunuhnya lebih dari apapun. Mereka memiliki bentrokan sengit kembali di Hundred Sateret Mountains di mana hampir semua anggota berbakat yang dikirim oleh Klan Rain dikeluarkan. Bahkan orang-orang terlarang pun dibersihkan. Setelah itu, mereka bentrok lagi di Void God Realm. Kehilangan mereka sangat berat, dengan seluruh tanah murni mereka diratakan dengan tanah dan ditarik dari akarnya. Kekacauan itu berskala sangat besar, menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan besar menyaksikan kekacauan dari Real God Void. Itu adalah krisis absolut. Mereka dikalahkan abis-habisan, dan tanah suci mereka diratakan. Dengan orang yang paling mereka benci di depan mereka, Klan Hujan semuanya menjadi gila. Aku ingin, merobek kulitmu dan mencabut tulangmu. Banyak orang terengah-engah. Dada mereka bergerak naik dan turun dengan keras saat mereka bersiap untuk membalas dendam. Mereka sangat membenci remaja ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya hal-hal apa yang telah Anda lakukan saat membenci saya? Sudah jelas kalian yang mencoba menyingkirkanku duluan. Dan demikian pula, mata si Hao menjadi merah. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap klan ini. Dia percaya pada alasannya sendiri. Memori gelap Ibu Siyi mencungkil tulang makhluk tertinggi dalam klan hujan sering muncul dalam benaknya. Setiap kali dia mengingatnya, tubuhnya akan segera menjadi kaku. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang bagaimana klan mengejar si Ziling sampai ke perbatasan barat, serta bagaimana Marsial Imperial Manor memperlakukan kakek 15 dan anggota klan lainnya. Tindakan mereka sangat terkenal. Sementara itu, dendam selama perang pavilion mending surga bahkan lebih tak termaafkan. Murid Rain klan dibudidayakan di dalam tanah murni kuno, tetapi tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Pada saat yang genting, mereka menabrak pavilion penyulingan surga saat mereka turun, menebang leluhur mereka serta saudara-saudari senior mereka. Itu semua untuk mendapatkan hal-hal seperti teknik rahasia yang berharga. Ketika si Hao memikirkan hal-hal ini, matanya langsung menjadi merah. Dia menyaksikan dengan tak berdaya ketika para tetua meninggal dalam pertempuran dan Lin Mu senior terbunuh. Dia tidak bisa menenangkan pikirannya saat ini. Pantas, ternyata itu adalah kamu. Hari ini, kami pasti akan membunuhmu. Orang-orang klan Rain berteriak. Kelompok orang sudah siap secara mental. Mereka semua mengeluarkan berbagai teknik berharga mereka dan menggabungkannya. Rain 9 surga-surga, orang-orang ini merilis lolongan yang hebat. Tubuh mereka semua diterangi, dan simbol yang tak berujung muncul. Air mekar seperti bunga satu demi satu, menutupi langit dan bumi dalam kabut hujan. Tempat ini menjadi sangat berkilauan, dan hujan deras turun. Begitu juga, aku juga tidak punya perasaan yang baik terhadap kalian. Kalian semua akan ditekan dan dibunuh. Si Hao berteriak, dia sekarang sudah berkepala dingin dan tidak dalam kondisi mental gelisah sebelumnya. Di jalanan, semua orang mulai menyuarakan kecurigaan mereka karena kata-kata dari kedua belah pihak cukup mengejutkan. Namun, klan hujan sangat marah sehingga mereka masih belum mengungkapkan siapa sebenarnya si Hao. Selain itu, si Hao mengungkapkan penampilan aslinya ketika punggungnya menghadap ke jalan. Setelah itu, seluruh tubuhnya sekali lagi diselimuti cahaya hitam, sehingga tidak ada penonton yang bisa melihatnya. Akibatnya, semua orang merasa sangat frustrasi dan ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dengan getaran Honglong yang keras, ombak melonjak ke langit, mengubah tempat ini menjadi dunia air. Mereka mengepung reruntuhan dan istana yang runtuh terendam. Reruntuhan tidak lagi terlihat. Nine Heavens Rain Dao adalah kemampuan surgawi skala besar. Sulit bagi satu orang untuk menggunakannya, dan begitu banyak orang harus bekerja sama untuk mengaktifkannya. Kekuatannya luar biasa hebat, membuat semua orang terkesiap. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa pemogokan sembilan surga hujan Dao adalah kemampuan surgawi terlarang yang menyentuh bidang dewa. Mengikuti kanopi cahaya yang mempesona, bunga lotus yang sangat besar bermekaran. Itu berfungsi baik sebagai bentuk pertahanan maupun pelanggaran sementara itu mengepung anggota Rain Clan. Ketika kelopak memanjang keluar, gelombang kekuatan hidup yang meremajakan akan runtuh langit dan menyerang si Hao. Ini adalah kekuatan air, sangat luar biasa. Ekspresi anak iblis itu berubah. Begitu banyak orang yang mengaktifkan teknik berharga yang kuat ini, melebihi harapannya. Dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung, karena semua rute pelarian ditutup oleh teknik ini. Dia melepaskan raungan, cahaya menutupi tubuhnya dan simbol muncul dalam jumlah padat. Lapisan spiral emas muncul, ini adalah teknik berharga kunpeng. Diam-diam diaktifkan olehnya, teknik ini jauh lebih kuat daripada teknik rippling spiral emas yang dia gunakan di masa lalu. Di tubuhnya, seolah-olah gerbang emas muncul satu demi satu. Tersimpan di dalam mereka adalah berbagai makhluk surgawi, dan itu sangat mempesona sehingga orang lain tidak bisa menatap langsung padanya. Karena dia tidak bisa mengelak dari serangan ini, maka dia akan sepenuhnya menghilangkan dan memperbaikinya. Dia memiliki teknik berharga yang sangat kuat yang diperingkatkan dalam Archaic Visiusten. Dengan kekuatan semacam ini yang mendukungnya, dengan tubuhnya pada tingkat tertinggi dari dunia transformasi roh, serta dagingnya menjadi roh, ia bisa langsung melarutkan energi esensi mereka dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kekuatan dan kerja tim mereka yang tumpang tindih tidak membuatnya merasa takut. Sebagai gantinya, ia mengedarkan simbol kunpeng dalam masalah kacau dan menggunakan teknik agung yang berharga untuk menyerang. Pada saat ini, tubuh emas hitam abadi yang bergabung dengan tubuhnya tampaknya telah mengembangkan kemegahan emas samar dari jauh. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya seperti matahari terik yang tidak bisa langsung dilihat. Hong Long Long Langit bergetar, dan kanopi hujan mulai meluas. Bunga-bunga teratai bermekaran ketika kekuatan air menjadi jauh lebih kuat. Itu membawa aura kehidupan saat ia menyerang dengan ganas. Hong Tangan si hau mulai bergerak, memunculkan hamparan cahaya menyilaukan yang menembus bunga-bunga lotus humongous satu demi satu. Namun, kekuatan surgawi yang bergegas terus menyerang di setiap pembukaan. Pada saat ini, tubuhnya mengalami transformasi. Teknik Kun Peng mulai bersinar, melahap dan menyerap semuanya dengan cara yang gila. Itu membuatnya tampak seperti dewa tertinggi sejati. Di tubuhnya, simbol yang tak terhitung muncul di dalam spiral. Mereka tampak mengambil bentuk, menjadi makhluk kecil kemasan, emas satu demi satu yang duduk di dalamnya. Jenis adegan ini benar-benar mencengangkan. Bahkan si hau sendiri agak terguncang. Teknik berharga Kun Peng terlalu kuat, jauh melebihi teknik yang rusak. Dia tidak menerima cedera sedikitpun, dan terlebih lagi, tubuhnya sekarang memiliki jumlah kekuatan surgawi yang tersimpan sebagai hasilnya. Bagian pertama dari sembilan surga hujan dao dihamburkan begitu saja. Tunjukkan padaku apa yang kamu dapatkan. Si hau meraung. Pedang patah muncul di tangannya, dan setelah kekuatan surgawi diresapi dalam, suara weng-weng meletus. Deretan petir surgawi yang mengejutkan melesat dan meretas. Tepat pada saat ini, bentuk kedua dari tirai hujan diaktifkan. Bunga lotus yang lebih besar mekar, dan kekuatan surgawinya meningkat dengan jumlah besar. Kedua belah pihak bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Semuanya bergetar dengan bunyi panjang weng-long-long, dan seolah-olah seluruh tempat dilemparkan ke dalam kekacauan. Cahaya menyilaukan menutupi seluruh tempat ini. Tubuh si hau mulai bergoyang sedikit saat dia mundur. Jejak yang mengerikan ditinggalkan di tanah satu demi satu, menyebabkan retakan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Jelas betapa mengejutkan serangan ini. Di sisi lain, seseorang dari Reinklan menjerit dengan sedih. Pedang mungkin meretas teratai, dan sebagai hasilnya, beberapa orang di sana meledak di tempat. Mereka berubah menjadi kabut berdarah dan meninggalkan sepotong daging. Apa yang menakutkan adalah bahwa bunga lotus dipasang kembali dan melepaskan serangan ketiga. Semua orang yang melindungi klan Reinklan serta para ahli lainnya semuanya menambahkan kekuatan mereka, menjadikannya lebih cerah dan cemerlang. Ekspresi si hau menjadi serius. Dia sekarang mengerti arti sebenarnya dari sembilan surga Reinklan. Bunga lotus akan mekar sembilan kali, dan kekuatannya akan meningkat pesat setiap kali, menjadi lebih kuat. Tidak heran, sembilan surga, ada dinamanya. Benar saja, setelah bunga lotus mekar untuk ketiga kalinya dan menutupi dunia dengan kekuatannya, gelombang surgawi tanpa batas mungkin hancur seperti lautan. Itu jatuh dari atas dan mengguncang semua arah. Si hau menggunakan pedang yang patah untuk memotong sebagian besar tirai cahaya. Namun, dia masih tenggelam pada akhirnya. Pada saat ini, teknik berharga kunpeng menunjukkan kekuatan surgawi lagi. Simbol-simbol emas terjalin, dan spiral-spiral itu mulai melahap satu demi satu dengan panik. Sosok emas kecil yang hidup dan seperti manusia hidup kembali terbentuk di dalam spiral. Sangat kuat. Si hau tidak mengagumi lotus lawan, melainkan teknik berharga kunpeng. Itu benar-benar surga yang menentang kemampuan surgawi. Itu hampir maha kuasa, memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Klan hujan semua tertegun. Ketika layar cahaya menghilang, mereka melihat bahwa pihak lawan sama sekali tidak terluka. Itu benar-benar tak tertahankan bagi mereka. Berapa banyak ahli yang bergabung untuk membuat serangan ini? Mungkinkah bahkan kemampuan surgawi yang tak terbatas seperti itu dapat melukainya? Apakah ini kemampuan surgawi facra dari Little Western Sky yang dapat ditembus? Bentuk keempat diserang. Si hau tidak menggunakan kekuatan surgawi apapun yang diserapnya untuk menghadapinya, melainkan terus melahap dan membiarkannya berasimilasi ke dalam tubuhnya sendiri. Kekuatan surgawi di tubuhnya sangat luas dan tak terbatas karena beredar sesuai dengan teknik kunpeng. Orang-orang klan hujan tertegun dan tidak bisa percaya apa yang terjadi. Bunga lotus kelima mekar, dan kekuatan surgawi bahkan lebih mencengangkan, membuat banyak kekuatan besar dari ibu kota berseru dengan takjub. Setelah spiral emas di permukaan tubuh si hau menelan semua esensi spiritual, sosok emas kecil di dalamnya menjadi lebih besar. Mereka menempatkan diri di belakang tubuhnya. Cahaya surgawi menyelaukan bahkan ketika menonton dari kejauhan. Seluruh dunia tampaknya tenggelam dalam nyanyian para dewa. Itu bermartabat dan agung, sakral dan menguntungkan. Apa yang sedang terjadi? Terwujudnya para dewa. Satu orang memanggil. Ketika ada pengguna kemampuan surgawi yang hebat yang berdiri terpisah dari masa dan menunjukkan kemampuan surgawi mereka, ada kemungkinan bahwa pemandangan aneh semacam ini akan muncul. Namun, dalam suatu era, hanya akan ada beberapa yang mampu melakukan ini di dunia. Pada kenyataannya, tidak ada dari mereka yang membuat asosiasi mental ini menjadi teknik berharga kunpeng, karena kemampuan surgawi yang luar biasa besar di dunia ini sangat misterius. Ini bervariasi dari individu ke individu, sehingga tidak mungkin untuk menggambarkannya dengan sempurna. Wajah klan hujan semua memucat. Tepat pada saat ini, si hau mengacungkan pedangnya dan akhirnya melepaskan serangan. Itu bertabrakan dengan enam kanopi cahaya itu, membuat langit dan bumi bergetar hebat. Hong. Lima halaman rain klan hancur. Bahkan formasi hebat yang melindungi bagian dalam klan sudah cukup. Istana, aula, bangunan, dan bahkan halaman luas hancur total. Si hau terhuyung dan terus melangkah mundur. The rain clansmen berada dalam kondisi yang lebih buruk, batuk darah dalam jumlah berlebihan dan bergoyang tidak stabil dari sisi ke sisi. Satu-satunya hal yang meyakinkan mereka adalah masih ada tiga serangan kuat yang tersisa. I. Apa yang terjadi? Semua orang terguncang. Ketika kanopi cahaya ketujuh dirilis, simbol di bawah kaki si hau berkedip, membentuk awan emas. Itu terbentuk dari simbol-simbol, secara langsung memungkinkannya untuk melayang ke langit dan berdiri di udara. Surga, terwujudnya awan ajaib, itu adalah awan keberuntungan yang diberikan oleh surga yang dapat memungkinkan seseorang untuk terbang puluhan ribu li. Bagi seseorang yang semudah dia mendapatkan awan berharga seperti ini, itu terlalu tak terbayangkan. Satu orang berteriak. Bagaimana mungkin awan keberuntungan turun? Benar-benar pemandangan yang aneh. Banyak orang kaget, karena bahkan mereka yang telah menjadi raja selama 10 tahun merasa sulit untuk memanggilnya. Hanya si hau sendiri yang tahu bahwa ini bukan awan ajaib sejati, melainkan sebuah fenomena yang diciptakan oleh teknik berharga kunpeng. Dia telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan surgawi sehingga dia tidak bisa menahan lautan esensi spiritual di dalam tubuhnya. Akibatnya, itu keluar dari bawah kakinya dan membangun awan yang menguntungkan. Dia mencobanya dan menemukan bahwa awan ini juga memungkinkannya untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Seolah-olah dia didukung oleh sepasang sayap kunpeng. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat terus mengambil semuanya. Salah satu tetua Reinklan berteriak. Dia memimpin umatnya untuk mengaktifkan teknik yang berharga bersama lagi. Ketika bunga lotus ke-8 berkembang, langit dan bumi mulai beresonansi. Gelombang energi mengerikan meletus di wilayah ini, menarik perhatian setiap raja yang mulia. Mereka semua naik ke udara dan melihat ke arah ini. Hong! Air terjun tanpa batas jatuh. Bunga lotus mekar, dan kelopak besar yang mempesona melintas. Ketika mereka menjalin hubungan pembunuhan, kekuatan air ada di mana-mana. Si Hao merasakan tekanan besar, tapi dia masih terus melahap energi esensi. Untai demi untai simbol berputar-putar di luar tubuhnya, membangun senjata satu demi satu. Mereka dipertontonkan di sekelilingnya, jam, pagoda, pedang, kuali, dan yang lainnya mulai bergemuruh dan berdering dengan suara keras. Selain itu, masih ada banyak gambar di sekitarnya. Sebenarnya ada setan dan dewa yang bergerak. Pada saat ini, tubuh Si Hao menjadi sangat kuat. Dengan mengangkat tangannya, seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Awan ajaib mendukungnya dari bawah, memungkinkannya bergerak cepat di langit. Dia merasa bahwa ada terlalu banyak esensi spiritual di dalam tubuhnya ke titik di mana rasanya seperti akan meledak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya surgawi yang menyala-nyala dan bergegas menuju bunga lotus besar itu. Pada saat yang sama, matanya terfokus pada orang-orang Reinklan. Bab 305 Proyeksi Dewa Hujan Sementara berdiri di atas awan kemasan, sepertinya berbagai dewa melantunkan di belakang Si Hao, dan setan dan dewa menari bersama untuk suara. Itu adalah adegan yang paling menakutkan. Awan menguntungkan itu bersinar dengan gemilang dan memungkinkannya bergerak sangat cepat. Perasaan semacam ini tidak seperti apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Dalam sepersekian detik, dia tiba di depan lotus raksasa. Artefak berharga dari segala jenis mengelilinginya, yang semuanya dibangun dari simbol. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dunia. Suara gemuruh lonceng, pagoda, pedang dan kuali bergemuruh dengan suara metalik yang memekatkan telinga. Saat dia mengangkat tangannya, lonceng besar dengan permukaan emas terbang keluar. Lonceng itu bertuliskan simbol-simbol, yang gemuruhnya yang panjang dapat didengar dari jarak yang tak terhitung. Itu hancur tepat ke jantung lotus untuk menghancurkan bunga. Bo! Kelopak ditembak, dan tirai cahaya melonjak. Itu sangat menakutkan, seolah-olah sungai bintang meletus. Semua orang bisa melihat matahari, bulan, dan bintang berkelap-kelip dan menunjukkan kekuatan mereka. Lonceng besar bertabrakan dengan lotus, menciptakan suara gemuruh yang memekatkan telinga yang sepertinya tidak pernah berakhir. Di kejauhan, orang banyak tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap dengan ekspresi kaget. Adegan konyol macam apa ini? Dang! Bel besar sepertinya sudah ada sejak lama. Suaranya menyebar jauh dan luas. Banyak tubuh bintang mulai hancur ke bawah, membuat hati dan jiwa orang bergetar. Akhirnya, bel besar dibongkar dan tersebar di udara kosong. Sebuah kabut menerangi yang tangguh yang menyerupai lautan bintang juga dipaksa kembali ke dalam bunga, meninggalkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Seolah bintang jatuh dari langit. Itu adalah bunga kedelapan, yang sekarang belum mekar sepenuhnya. Meskipun cukup banyak energi esensialnya telah dimakan, bunga itu masih bisa mengumpulkan serangan terakhirnya. Tubuh si hao berada di tepi meledak. Dia tidak bisa lagi menerima dan memperbaiki esensi spiritual lagi. Akibatnya, ia melepaskan serangan lain. Itu dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang agung. Chi! Di sampingnya, pedang surgawi berdering dengan suara logam. Dia membawanya ke tangannya, dan bila emas itu mulai menyala dengan cahaya. Sangat menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Dia menyerang dengan pedang, mengirimkan simbol-simbol padat yang disertai dengan garis-garis petir yang tak terhitung jumlahnya. Pedang surgawi memotong teratai terbuka, dan sebagai hasilnya, kelopak layu dan meledak berkeping-keping di udara. Serangan yang luar biasa, kerumunan itu tidak bisa membantu tetapi menangis dan terkesiap dengan ngeri. Namun, setelah serangan itu, pedang surgawi emas menghilang juga. Itu bukan keberadaan jangka panjang. Weng! Teratai bergetar dan lebih banyak kelopak mekar. Selain itu, yang kedelapan mengandung kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya tujuh. Si Hao meraih pagoda, dan yang ini juga dibangun dari simbol. Dia mengaktifkannya dengan kekuatan penuh, menembus beberapa lapis kelopak untuk tiba di tempat orang-orang Reign Clan berada. Dia ingin menyingkirkan mereka terlebih dahulu untuk melemahkan teknik berharga ini. Hong! Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Lapisan kedelapan dari tirai hujan, atau lebih tepatnya, lotus kedelapan tampaknya menjadi hidup. Ukurannya melebar tiba-tiba dan mencoba memblokir Si Hao. Selain itu, kabut menyebar dari inti bunga lagi. Itu tampak seperti gumpalan asap yang terbentuk dari aliran bintang-bintang dan memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Itulah esensi kekuatan hujan. Gumam seseorang. Para penonton sekarang semua menonton dengan gugup. Istirahat. Si Hao berteriak dan mengumpulkan semua kuali dan tombak di sekitarnya sebelum mengisi ulang semuanya sekaligus. Meskipun masing-masing bagian hanya mampu melakukan serangan tunggal, kekuatan yang dirakit masih tangguh. Hong! Bola cahaya yang menakutkan meledak, tidak hanya meledakkan bunga kedelapan menjadi potongan-potongan, tetapi menghancurkan Si Hao juga. Darah menetes dari mulutnya, Si Hao sendiri juga terluka karena serangan ini. Namun, fisiknya spesial. Dagingnya memiliki kekuatan yang tak tertandingi, memungkinkannya pulih setelah penyesuaian napas singkat. Dia menuduh Rain Clansman lagi, hanya menyisakan afterimage di belakangnya. Uh! Dengan sapuan pedang yang patah, lebih dari selusin orang di tempat kejadian dipotong setengah dari pinggang mereka. Namun, yang mengejutkannya, terlepas dari kerusakan yang ditimbulkannya pada kerumunan, Lotus ke-9 masih berhasil muncul. Bagaimana itu terjadi ketika tidak ada yang mengoperasikannya? Dia segera mundur. Apakah roh Dewa Hujan masih ada? Legenda mengatakan bahwa teknik berharga Clan Rain bisa memanggil delapan lotus. Yang ke-9 adalah gambar yang disajikan oleh Dewa Hujan ketika ia merasakan panggilan keturunannya. Petik 2. Seseorang berbisik di kejauhan. Ini jelas seorang ahli tingkat raja yang mengawasi pertempuran. Kerumunan di dekatnya juga berteriak dengan takjub, karena mereka juga mendengar desas-desus tentang bentuk terlarang terakhir ini. Teratai ke-9 tidak akan muncul dengan sendirinya dalam keadaan normal dan hanya akan aktif dalam kondisi tertentu. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa itu adalah representasi Dewa Hujan yang dapat mengirim rentetan kekuatan Dewa dari waktu dan ruang tanpa akhir untuk membawa bencana ke dunia ini. Si Hao mengaktifkan teknik berharganya dalam hirup pikuk dan terus menarik esensi spiritual tanpa henti. Awan memudar di bawahnya membuat penampilannya lagi. Dia menghadapi serangan kepala bunga dan memperhalus kekuatan surgawi. Selain itu, suara logam terdengar di sekitarnya saat semua jenis senjata muncul kembali. Sementara itu, gambar berbagai dewa menjadi lebih jelas saat mereka beresonansi dan mengatur diri mereka di sekitarnya. Gambar-gambar itu muncul dari spiral emas. Mereka menutupi langit, membuat semua orang terkejut. Itu tidak berbeda dengan kemunculan kembali Dewa Iblis yang muncul di dunia ini. Ini adalah demonstrasi kekuatan teknik berharga kunpeng, hanya sekarang, kerumunan telah mengira itu sebagai fenomena abnormal. Hong! Sayangnya, bunga ke-9 gagal mencapai mekar penuh, layu setelah itu hanya setengah terbuka. Namun, kekuatan yang diberikannya masih cukup menakjubkan bagi semua orang. Si Hao merasakan rambut di punggungnya berdiri. Dia segera diledakkan oleh dampaknya. Kali ini, ia tidak dapat memperbaiki semua esensi spiritual. Dia batuk seteguk darah dan gemetar hebat. Meskipun bunga itu setengah layu dan berubah menjadi hujan gerimis, kabut yang menyembur keluar dari intinya lebih mengerikan dari sebelumnya. Apakah asap tipis itu benar-benar terbuat dari sungai bintang-bintang? Bintang-bintang berputar-putar, dengan matahari dan bulan berkedip-kedip. Adegan itu terlihat sangat aneh. Yang mengejutkan si Hao, sosok setengah transparan muncul dan duduk di sana dalam posisi bersilah. Kabut dan bintang-bintang mengelilinginya. Pada saat ini, si Hao tidak hanya terkejut, bahkan orang banyak tercengang. Teknik berharga adalah kohesi kekuatan air dan kombinasi simbol hujan, jadi dari mana sosok yang tidak biasa ini berasal? Surga mengasihani kita. Dewa hujan belum mati, dia masih hidup. Teriak klan hujan. Hahaha, dia benar-benar masih hidup. Nenek moyang kita, dewa hujan, masih ada di sana. Mungkin ada waktu dan ruang tanpa akhir yang memisahkan kita, tetapi dia masih ada di dunia ini. Petik 2. Klan hujan menjadi gila. Mereka menangis dan berteriak pada saat yang sama, membuat orang lain merasa agak takut. Semua klan yang telah berkumpul merasa seperti ini. Dewa hujan masih hidup. Klaim seperti itu tidak hanya membuat si Hao tidak nyaman, tetapi pembudidaya lain yang menyaksikan pertarungan mulai bergidik juga. Mungkinkah itu benar? Namun, pada saat itu, itu bukan masalah yang paling mendesak bagi si Hao. Mengumpulkan semua upayanya, ia menuduh semua senjata di sekitarnya. Mereka semua ditransformasikan dari simbol. Lonceng, pagoda, pedang, kuali, dan senjata lainnya bergema sebelum jatuh sekaligus, menekan sosok itu dalam upaya untuk menyebarkan kabut itu. Hong. Sebagian besar kabut itu tertiup angin, memperlihatkan sosok agung yang duduk dengan kaki bersilang dan matanya tertutup di belakangnya. Orang itu memiliki perasaan yang husyuk dan sakral sehingga mereka yang melihatnya merasakan dorongan untuk berlutut dan membungkuk ke arahnya. Di langit, beberapa raja yang mulia berbisik, dia, mungkinkah dewa hujan benar-benar masih hidup dan terkurung di suatu tempat tanpa batas waktu dan jarak. Dia tidak mungkin berada di wilayah ini, atau dia tidak akan memproyeksikan citranya di sini. Petik 2. Senjata yang dibangun oleh simbol telah dihancurkan, tetapi awan keberuntungan masih berada di bawah kaki si Hao. Pedang patah tetap di tangannya saat dia berdiri di sana, menghadapi sosok itu. Khususnya, di sekelilingnya, masih ada gambar dewa. Mereka semua suci dan cemerlang sementara mereka tampaknya mengucapkan mantra. Aura mengerikan meluap ke langit. Meskipun si Hao jelas bisa merasakan tekanan, dia masih tersenyum. Apakah itu dewa hujan? Tetapi di samping tubuhnya sendiri, masih ada banyak gambar makhluk surgawi. Kerumunan juga menyaksikan mereka dengan mulut terbuka. Adegan semacam ini benar-benar unik, dan mereka berdua cukup kuat untuk saling bertarung dengan kekerasan yang sama. Weng! Sosok bersila tampaknya siap untuk bergerak. Dia mencoba membuka matanya beberapa kali, tetapi gagal melakukannya. Meski begitu, dengan gerakan tubuhnya, kekuatan yang menakutkan diberikan, mengguncang seluruh tempat. Si Hao adalah yang pertama yang terkena dampak. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, dia masih terluka dan meludahkan setegup darah. Jadi bagaimana jika Anda seorang dewa? Si Hao menolak untuk menyerah dan terus menyerang ke depan, karena ia memperhatikan bahwa sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Ini pertanda menakutkan. Aura yang sangat kuat memaksa Si Hao untuk menyinari tubuhnya dan menyatu dengan tubuh emas abadi. Lampu warna-warni yang menyilaukan dilepaskan dari Si Hao, dia akan menghabiskan semua yang dia miliki dalam pertarungan ini. Itu bukan dewa yang sebenarnya, tetapi hanya bayangan yang diproyeksikan oleh seseorang dari waktu dan ruang yang tak berujung. Dia akan mengalahkannya. Di mana dewa hujan terjebak sekarang. Jika dia masih hidup, apakah dia disiksa? Setelah bertahun-tahun hening, dia sekali lagi menunjukkan energi rohaninya. Kekuasaannya benar-benar tak terduga. Seseorang berbisik di dalam istana kerajaan. Setelah bergabung dengan tubuh emas abadi, kemampuan bertarung Si Hao meningkat tiba-tiba dan mencapai tingkat raja yang mulia. Cahaya hitam bersinar terang di seluruh tubuhnya. Bahkan gambar dewa menjadi lebih solid di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan teknik Kun Peng dalam persiapan melepaskan pukulan hebat. Seseorang harus mengagumi keberanian bocah jahat iblis itu. Sikap pemberaninya tetap sama bahkan ketika menghadapi dewa hujan, dan dia cukup berani untuk mencoba mengalahkan dewa. Dia melonjak dengan semangat juang. Hong. Tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya berkibar di udara saat Si Hao mengaktifkan teknik berharga Kun Peng. Gerakan pertamanya adalah untuk memikat musuhnya daripada melakukan serangan ofensif. Tirai hujan emas yang tak berujung turun ke tempat ini. Namun, kekuatan sebenarnya dari Kun Peng sudah berpengaruh pada pedang yang patah, yang berubah menjadi balok hitam sebelum menebang dengan cepat. Dia melakukan semua ini secara rahasia, karena dia tidak ingin orang lain menyadari bahwa dia telah memperoleh kemampuan surgawi dari sepuluh visius kuno. Dia percaya bahwa kecuali orang Dwi Pupil ada di sini, orang lain tidak akan pernah melihat rencananya. Itu adalah serangan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ditemani oleh mantra dari banyak dewa, Si Hao memperkuat tubuhnya dan menjadi lebih menakutkan. Kemampuan bertarungnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peng! Tangan yang terangkat dari sosok yang tidak jelas itu bertabrakan dengan cahaya hitam, dan keduanya saling melahap tanpa suara. Ledakan dahsyat kemudian terjadi, menciptakan suara yang mengejutkan. Skala ledakannya sangat besar, Si Hao melakukan segala yang dia bisa untuk melepaskan semua esensi spiritual dan energi surgawi yang diserapnya sebelumnya dalam satu serangan ini. Dia terpesona oleh ledakan itu, dan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Klan-klan hujan akan bersorak untuk kemenangan ketika mereka menyadari bahwa lengan sosok yang duduk itu pecah dan meledak. Apa? Rain Dewa, teriak kerumunan dengan takjub. Sekelompok orang jatuh ke dalam kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa hujan telah kehilangan lengan dalam serangan itu. Bagaimana mungkin? Ini pasti ilusi. Jangan panik. Dewa hujan tidak dirugikan. Itu hanya proyeksi dari dirinya, yang berarti bahwa dia terlalu jauh dari daerah terlantar untuk mengendalikan citra yang dia proyeksikan ke dunia ini. Karenanya, kekuatannya telah melemah secara signifikan. Seorang penatua sekte muncul dan menjelaskan dengan suara keras, yang menenangkan kerumunan. Banyak orang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, sementara yang lain berbisik. Mereka semua adalah raja yang mulia. Sepertinya rumor dan berita sebelumnya sama sekali tidak akurat. Dewa hujan dikatakan sudah mati, tetapi dari apa yang kita lihat sekarang, dia jelas berada di suatu tempat yang sangat jauh dan sangat hidup. Namun demikian, dia seharusnya berada dalam kondisi yang sangat buruk sekarang, atau proyeksinya tidak akan terlalu lemah. Si Hao menenangkan diri dan naik kembali ke kakinya. Menyeka darah dari mulutnya, dia mengeluarkan beberapa obat spiritual dan memasukkannya ke mulutnya. Dia mengunyah mereka seperti makan wortel. Tubuhnya menyala, dan garis-garis simbol mengalir di sekelilingnya. Awan emas di bawah kakinya telah menghilang, dan bayang-bayang berbagai dewa telah memudar. Adapun lonceng, pagoda, pedang dan kuali, mereka sudah lama berserakan. Si Hao tetap tak kenal takut, namun, dia menunjuk ke kejauhan di depannya. Tubuh emas abadi yang berkilau dengan dingin dan pedang yang patah di tangannya tampak pulih dengan sendirinya saat cahaya bergelombang di sekitarnya. Si Hao mengarahkan pedang secara langsung pada proyeksi Dewa Hujan. Ci! Ini adalah serangan terakhir. Si Hao mendekati sosok itu dengan satu tuduhan dan menggunakan semua kekuatannya untuk memotong bagian depannya. Bayangan Dewa Hujan sebenarnya bergetar dan menjadi limbung. Kelopak matanya bergetar, seolah akan terbuka. Aura yang luar biasa menakjubkan menyebar darinya. Bab 306 siapa dia sebenarnya. Pedang yang patah bergetar dan terdengar dengan suara weng-weng. Hampir seperti haus akan darah makhluk surgawi. Pola luar biasa muncul di pedang hitam sedikit demi sedikit, dan kedalaman yang dalam terkandung di dalamnya. Si Hao tidak berusaha keras dalam serangan terakhir ini. Sementara itu, proyeksi Dewa Hujan tidak membuka matanya selama ini. Dia hanya mengangkat tangan dan menamparkan ke arah Si Hao. Tidak mungkin menghindar karena ini adalah proyeksi kekosongan dari Dewa. Kelopak tangan menutupi segala sesuatu saat ia menghancurkan langit dan bumi. Si Hao akan diraih. Akhirnya, pedang yang patah itu menyala. Itu seperti matahari hitam saat meretas tangan besar itu. Selain itu, ia terpisah dari Si Hao sendiri, dan seperti naga hitam, tangisannya mengguncang sembilan surga saat ia menggunakan tangan besar. Bo! Suara lembut terdengar. Bunga lotus setengah layu benar-benar hancur tanpa sisa. Sementara itu, proyeksi Dewa Hujan yang duduk di udara akhirnya mulai pecah juga. Sulit baginya untuk tetap stabil. Secara khusus, tangan besar yang dipukul oleh naga hitam perlahan-lahan menyebar seperti hujan cahaya. Pada akhirnya, itu pecah. Ini awalnya seharusnya menjadi tabrakan akhir skala besar antara dua kekuatan ini, tetapi pada akhirnya, proyeksi Dewa Hujan menjadi tidak stabil. Itu hancur dengan sendirinya dan tidak meledak dengan kekuatan surgawi seperti semua orang harapkan. Untai demi untai cahaya simbol tersebar keluar, dan hujan cahaya menjadi redup. Tidak ada yang tersisa pada akhirnya, itu benar-benar menghilang dari tempat ini. Tubuh Si Hao tersandung. Dia minum seteguk besar anggur setan kecil, karena cairan halus itu setara dengan obat suci dan merupakan jenis tonik penyembuhan terbaik. Tubuhnya bersuara dengan suara pipa, dan semua tulangnya mulai mengeluarkan suara. Mereka melepaskan kilau berkilau, dan dagingnya mulai bergerak, dia dengan cepat pulih. Jalanan benar-benar hening. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke arah itu. The Rain Clansman adalah yang pertama menjadi bodoh. Mereka tercengang, dan tidak ada yang percaya apa yang terjadi. Segera setelah itu, mereka menjadi geram. Rain Dewa, bagaimana ini bisa berakhir seperti ini? Mereka berteriak keras. Mereka tidak dapat menerima kenyataan mereka saat ini. Rain Dewa, di mana kamu? Kenapa kamu tidak bisa kembali? Semua orang dari klan Rain tidak bisa mengerti mengapa tidak ada berita sama sekali tentang Dewa Hujan setelah bertahun-tahun. Sesosok muncul di sini sementara, tetapi kemudian menghilang dengan cepat. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengannya. Pada saat berikutnya, klan Hujan semua berteriak keras. Bunuh dia. Mereka tidak bisa memberi Si Hao kesempatan untuk menyembuhkan lukanya, jadi mereka akan mengambil keuntungan dari situasi untuk menyerangnya bersama. Inilah yang dipikirkan semua orang saat mereka bergegas bersama. Cahaya berharga menari-nari, dan suara senjata bergema di udara. Pedang yang patah menutupi langit, dan dengan tebasan, sekitar sepuluh orang di dekatnya tersapu oleh cahaya pedang hitam. Mereka semua diiris setengah di pinggang, bagian atas mereka terus berlari ke depan, tetapi bagian bawah mereka sudah runtuh. Darah terciprat kemana-mana. Si Hao tidak bergerak dari lokasinya. Tatapannya dalam dan dingin saat menyapu mereka. Dengan suara gudong, dia sekali lagi menenggak anggur setan kecil itu lagi. Tubuhnya meletus dengan kemegahan yang berharga untuk cepat sembuh. Baru sekarang orang-orang di jalanan meletus. Proyeksi Dewa Hujan menghilang tanpa melepaskan serangan kilat terakhir. Itu membuat semua orang kaget dan merasa sedikit menyesal. Itu hanya seorang pemuda lajang, namun dia begitu gagah. Dia berani bergegas maju dengan cara menantang surga untuk melawan proyeksi kekosongan yang tak terduga itu. Proyeksi surgawi tidak bisa membunuhnya, dan sebenarnya remaja itulah yang tertawa terakhir. Hati setiap orang sangat terguncang. Seluruh tempat ini mulai bersuara nyaring, dan seluruh jalan dipenuhi orang. Pada saat itu, para ahli yang keluar dari kekuatan besar ibu kota untuk menyaksikan semua menyaksikan hasil ini. Dia adalah, bocah jahat dari alam Dewa Void. Akhirnya, seseorang meneriakan kalimat ini, mengumumkan identitasnya. Sejumlah besar keraguan segera bubar karena mereka semua tahu siapa dia. Benar, itu dia. Pedang patah itu berasal dari Heaven Mending Pavilion. Di masa lalu, dia menggunakannya untuk melepaskan pembantaian besar di alam Dewa Void. Petik 2. Sekarang, semuanya terungkap. Tidak heran Rain Klan membencinya begitu banyak dan tanpa henti menyerangnya setelah mengetahui siapa dia. Surga, sebenarnya itu anak jahat itu. Setelah beberapa tahun berlalu, ia juga tumbuh dewasa. Petik 2. Tempat ini dalam kekacauan. Siapa yang tidak tahu tentang sepuluh orang perwira surgawi dari alam Dewa Void? Dia telah menimbulkan sensasi hebat tahun itu. Ini karena dia menciptakan gelombang besar yang menelan seluruh alam Dewa Void. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan orang. Ketika berita itu menyebar, seluruh ibu kota terguncang. Banyak orang ingin bertemu orang ini, tetapi mereka semua punya alasan sendiri untuk melakukannya. Di masa lalu, sangat sulit untuk menemukannya di dunia nyata. Saat ini, tubuh aslinya telah tiba di Stoney Country Capital. Keluarga-keluarga besar tidak bisa tidak merasa terkejut. Anda harus memahami bahwa banyak, banyak orang yang mencarinya saat itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Apakah dia mencoba membangkitkan gelombang raksasa? Anak iblis dari masa itu pasti tidak akan menunjukkan dirinya mati. Dia harus mendapat semacam dukungan, atau kalau tidak, bagaimana dia berani bertarung. Mata The Rain Clansman menjadi merah. Meskipun mereka takut akan kekuatan si Hao, pikiran mereka yang membunuh tidak berkurang. Dewa Hujan adalah kepercayaan yang mereka percayai, serta jejak mereka yang tak tertandingi untuk fondasi mereka. Bagaimana dia bisa dihujat? Meskipun itu ada hubungannya dengan Dewa Hujan sendiri, menciptakan proyeksi yang lemah sebagai hasilnya dan akhirnya berhamburan, mereka masih merasa itu tak tertahankan. Itu hanya seorang remaja, namun dia melepaskan serangan paling kuat dengan pedang pada saat genting. Jangan tidak menghormati Dewa. Dalam kedalaman Rain Clans, suara keras terdengar dari Aula Istana Kuno. Mereka yang sebelumnya terisolasi terkejut. Mereka terbangun dari kondisi kultivasi mereka, dan sebagai hasilnya, mereka keluar. Si Hao tetap acuh tak acuh dan dingin saat matanya menatap ke depan. Dia mengakui bahwa Klan Rain benar-benar agak kuat. Baru saja, teknik terlarang diaktifkan oleh sekelompok orang, dan bahkan proyeksi Dewa Hujan pun dipanggil. Itu tidak hanya keterlaluan tetapi juga sangat menakutkan dan mencengangkan. Sedikit kecelakaan mungkin mengakibatkan kematiannya. Tidak bisa tidak menghormati, hanya kalian yang tidak menghormati orang lain. Si Hao berkata dengan nada dingin. Dia menyingkirkan pedang yang patah dan mengangkat telapak tangannya yang hitam pekat. Dia menamparkan dengan ganas, dan dengan suara hong, istana hancur, aula hancur, dan taman yang elegan pecah berantakan. Halaman besar itu hancur berantakan. Cahaya melonjak dan simbol berkedip di area itu. Namun, itu masih tidak dapat mencegah hasil ini. Formasi hebat tidak bisa melindungi istana dan bangunan kuno ini dari kehancuran. Seolah-olah hal yang sama terjadi lagi. Bukankah Dewa Iblis hebat juga seperti ini ketika dia datang? Namun hari ini, seorang remaja melakukan hal yang sama. Dia menghancurkan istana kuno klan Rein dan memecahkan halaman terpisah lapis demi lapis. Tidak ada yang membuat mereka lebih marah dari ini. Ini seperti merobek luka lama dan membuat yang baru. Mereka semua merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat ini, sekelompok orang tua berjalan keluar dari kedalaman bangunan. Ada sesepuh sekte dan leluhur lama, ini adalah kelompok individu yang paling kuat dari Rein Clan. Mereka akhirnya menunjukkan diri. Sementara itu, pada saat ini, Si Hao menahan cahaya di sekitar tubuhnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, dia tidak melepaskan tubuh emas hitam yang tidak mudah rusak itu. Dia menatap mereka dengan ekspresi tenang. Pantas, itu benar-benar dia. Tidak hanya klan hujan, tetapi bahkan orang-orang di jalan dan di udara bisa melihat penampilan nyata Si Hao. Itu benar-benar anak buas sejak saat itu. Semuanya sekarang benar-benar dikonfirmasi. Rakyat Rein Clan bukan satu-satunya yang merasa seolah-olah mereka tidak bisa tenang. Bahkan suasana hati orang lain pun kompleks. Ini adalah sepuluh ahli bagian surgawi. Dia menunjukkan dirinya seperti ini dan berdiri sendirian di sini. Mereka adalah orang-orang dari empat keluarga besar, pembudidaya keluarga Tuoba Kuno, dan kekuatan lainnya yang telah dibantai oleh Si Hao di alam Dewa Void. Kepala mereka semua mulai dipenuhi amarah. Namun, tidak ada yang bertindak membabi buta tanpa berpikir. Baru saja, kinerja Si Hao benar-benar mengerikan. Itu adalah kekuatan raja yang mulia. Banyak orang menatap baju besi hitam itu. Mereka semua merasa itu ada hubungannya dengan kekuatannya. Tanpa menggunakan teknik berharga untuk melahap esensi spiritual sembilan langit hujan Dao, Si Hao kehilangan aura pertempuran yang luar biasa dari sebelumnya. Sekarang, dia tampak sangat tenang dan mendapatkan kembali aura alaminya. Pada kenyataannya, tetua Sekter Rein Clan sudah melihat sedikit melalui pintu. Ketika bunga lotus mekar, tampaknya melengkapi individu muda ini. Teknik berharga itu sepenuhnya terkendali. Anak muda, Kamu benar-benar membuat kami marah tak tertahankan. Di Void God Realm, Anda membunuh klan kami, dan sekarang, Anda datang ke rumah saya untuk menyebabkan kekacauan. Apakah Anda pikir tidak ada seorang pun di klan saya? Teriak seorang sesepuh. Terlalu tak terkendali. Blokir dia. Petik 2 Para ahli klan Rein mematuhi perintah. Banyak dari mereka secara pribadi mengalami peristiwa Void God Realm, karena kepala mereka dipotong oleh anak muda itu. Mereka harus menghabiskan waktu yang lama untuk pulih di dunia nyata. Itu bukan sesuatu yang mudah dilupakan. Jenis penderitaan dan kematian seperti itu tidak jauh berbeda dari dunia nyata. Sebenarnya bukan aku yang membuat kalian marah, tapi karena kalian semua terlalu pelupa. Apakah Anda mulai melupakan apa yang Anda lakukan di masa lalu? Saya tidak hanya datang ke sini untuk memberontak. Anda semua telah melakukan terlalu banyak hal jahat. Sepertinya Anda semua hanya akan mengingat hal-hal yang dilakukan orang lain kepada Anda dan tidak pernah memikirkan kesalahan yang Anda lakukan sendiri. Si Hao menjawab, Siapa kamu sebenarnya? Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya tiba-tiba berteriak. Cahaya mulai berkedip di matanya saat dia menatap Si Hao. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk dari ekspresinya. Ini karena ada beberapa orang yang curiga. Anak ini mungkin bisa menjadi, bencana, yang seharusnya sudah mati saat itu, atau anak si Ziling. Haha, hahaha, Si Hao tertawa keras saat dia menghadapi orang-orang itu. Dia tidak mengaku sebagai orang itu, tetapi dia tidak mengatakan dia juga tidak. Tawa humorisnya sangat menusuk telinga terhadap orang-orang Reinklan. Namun, mereka yang akrab dengan apa yang terjadi saat itu semua bergetar. Ambil cermin tulang transparan, seorang penatua berkata dengan suara rendah sambil menatap Si Hao. Pikirannya gelisah, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dia memiliki perasaan yang sangat buruk. Apa yang kalian pikirkan? Seorang individu penting berbicara dan bertanya kepada orang-orang di sana. Dia mulai merasa seolah-olah ujung alisnya semakin mirip dengan si Ziling, dan dia juga memiliki sedikit karakteristik dewa iblis besar. Ini membuat kelompok wajah tokoh-tokoh penting menjadi jelek. Jantung mereka mulai berdebar tanpa henti. Anak itu, mungkinkah dia benar-benar selamat? Pada awalnya, mereka hanya membuat tebakan dan hanya membuat koneksi pada kemauan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu bisa benar-benar terjadi. Namun, setelah bertemu satu sama lain berkali-kali, itu membuat keraguan mereka menjadi semakin kuat. Cermin tulang transparan ada di sini. Seseorang berkata dengan suara rendah. Sebuah kotak batu berwarna abu muncul, seolah-olah itu telah terkubur di bawah debu selama ini. Itu membosankan dan tanpa kilau, mengeluarkan perasaan kuno. Apa yang dilakukan klan hujan? Sepertinya mereka mengeluarkan harta kuno yang luar biasa. Di luar istana, ada orang-orang yang bergumam ketika mereka melihat ke arah reruntuhan. Kotak batu dibuka, interiornya ditutupi oleh selembar kulit binatang buas. Seorang individu parubaya dengan cepat membukanya untuk mengambil cermin tulang. Itu dipoles dari tulang simbol primordial, berkilau dan penuh kilau. Dengan suara chi, cermin tulang itu sepertinya telah diresusitasi. Lampu warna-warni meringkuk tentang itu, dan simbol menembak satu demi satu. Gelombang energi misterius mulai mengalir keluar. I, mungkinkah itu cermin tulang transparan yang legendaris? Itu bisa mengeluarkan jiwa dewa ketika diproyeksikan pada daging dan tulang. Dari kejauhan, ada seorang raja bangsawan yang berteriak. Klan Rain memang tangguh dan layak menjadi keluarga yang telah menghasilkan dewa sebelumnya. Mereka bahkan memiliki benda suci kuno. Benar-benar tidak biasa, seseorang menghela napas kagum. Cahaya warna-warni diatur menjadi simbol unik. Seluruh permukaan cermin tampak seperti mata saat menembakkan seberkas cahaya aneh. Ini mengejutkan individu-individu di tingkat raja yang mulia, karena mereka mengenali objek tersebut. Transparent Bone Mirror dapat digunakan untuk melacak kembali sumber garis keturunan, mirip dengan yang digunakan untuk cermin refleksi setan. Bahkan bisa melihat sejarah seseorang. Sebuah untayan cahaya aneh dirilis dan ditujukan ke lokasi Sihao. Dia pernah mendengar tentang Transparent Bone Mirror sebelumnya. Objek semacam ini tidak memiliki kekuatan pertempuran apapun, dan hanya bisa melihat beberapa, kebenaran. Itu jauh dari sekuat cermin refleksi setan. Akibatnya, dia tidak takut sama sekali. Senyum dingin muncul di sudut bibirnya saat dia dengan yakin menyapu mata orang-orang Rain Klan. Apa, itu dia, itu benar-benar dia. Individu setengah baya yang mengendalikan cermin tulang transparan itu berteriak keras. Tangannya gemetaran, dan dia hampir kehilangan cengkramannya di cermin yang berharga. Wajahnya penuh kejutan, juga sedikit ketakutan. Tokoh-tokoh penting dalam klan Rain mendengar ini, itu pasti tidak aneh dan itu adalah nama yang sangat mereka kenal. Tahun itu, Ibu Siyi memohon klan, dan sebagai hasilnya, seorang senior tua dikirim dari dalam. Dia membantunya mengekstraksi tulang makhluk tertinggi dari tubuh Sihao Muda. Semua hal ini dirahasiakan, tetapi masih menyebabkan serangkaian perselisihan dari Si Ziling ke Dewa Iblis Besar dan sampai hari ini. Itu benar-benar membuat mereka sakit kepala setelah sakit kepala. Semua ini bukan masalah besar karena selama beberapa waktu berlalu, situasinya tidak akan sama lagi. Bagaimanapun, Siyi akan tumbuh dewasa, dan pada saat itu, dia tidak akan tertandingi di bawah langit. Ketika waktu itu tiba, bahkan jika mereka diekspos, lalu apa? Apa yang bisa Si Ziling lakukan? Mereka bahkan tidak akan takut pada Dewa Iblis Besar. Bahkan tidak masalah jika orang lain menentang mereka, karena mereka hanya akan dibungkam melalui kematian. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah anak dari masa itu. Itu karena mereka menemukan beberapa rumor dari teks-teks kuno dan belajar kebenaran yang mengejutkan. Jika anak itu tidak mati dan selamat, ia akan menjadi lebih kuat dan melampaui semua orang. Pada saat ini, salah satu individu penting klan Rein menggunakan cermin tulang transparan untuk mengungkapkan jiwa Sihao. Dia pasti memiliki garis keturunan yang sama dengan Dewa Setan Besar dan Si Ziling. Selain itu, aura mengerikan dilepaskan dari dadanya. Ini adalah pertanda dari kelahiran kembali yang tertinggi dari tulang, memberi mereka cukup bukti. Itu karena mereka juga melihat tulang Si Yi sebelumnya, dan justru aura jenis ini. Itu melepaskan tekanan yang absolut dan tak tertandingi. Itu dia, anak dari masa itu. Dia, sebenarnya tidak mati. Individu setengah baya dengan cepat berbicara kepada para tetua di sekitarnya, dan setiap ekspresi mereka berubah. Beberapa tetua khususnya merasa ekspresi mereka menjadi dingin, dan tatapan mereka menjadi sangat suram. Ini jelas berita yang paling buruk. Bagaimana itu bisa berakhir seperti ini? Perlu dicatat bahwa sekali seseorang kehilangan tulang tertinggi mereka, esensi darah mereka juga akan menurun. Berdasarkan spekulasi mereka, anak itu akan mati dalam dua tahun dan tidak ada lagi di dunia ini. Kami benar-benar membuat kesalahan saat itu, kita seharusnya tidak membiarkannya hidup, dan akan lebih baik jika kita menyingkirkannya terlepas dari kerusakan pada reputasi kita. Setelah menggali tulang makhluk tertinggi, kita seharusnya langsung mengeksekusinya. Petik 2. Seorang penatua berbicara dengan suara rendah. Pandangannya berbahaya, dan sepertinya dia merasa sangat menyesal. Bagaimana mungkin anak itu masih hidup setelah kehilangan tulang makhluk tertinggi? Pada akhirnya, sebuah bencana besar terjadi. Aku tahu itu. Siapa lagi yang bisa membuka 10 petikan surgawi? Selain kelahiran kembali semacam ini dari Abu untuk sekali lagi menjalani kelahiran kembali menjadi makhluk tertinggi surgawi, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu? Petik 2. Karakter-karakter penting dari klan Rain terkejut. Mereka menyesal tidak mengambil tindakan lebih awal, dan benar-benar ingin kembali ke masa lalu untuk langsung memotong anak ini setelah mencuri tulang makhluk tertinggi. Semuanya sudah jelas. Dia mencoba meniru dewa iblis besar dengan datang ke sini. Dia sengaja mencoba untuk mempermalukan klan Rain saya, satu orang berbicara dengan penuh kebencian. Selalu ada orang yang tidak pernah mencari alasannya di dalam diri mereka dan malah melihat keluar, seolah-olah semua orang di bawah langit diciptakan untuk melayani mereka. Cepat dan bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan bencana ini berlanjut. Jika anak itu dibiarkan tumbuh, maka itu pasti akan membawa malapetaka mutlak. Ya, kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Kalau tidak, Yair mungkin belum tentu bisa menekannya di masa depan. Ini adalah makhluk tertinggi surgawi yang terlahir kembali, dan potensinya tidak terbatas. Petik 2. Tanpa banyak raguan, klan hujan sampai pada suatu keputusan. Mereka akan membunuhnya sesegera mungkin. Namun, ketika mereka berpikir untuk membunuhnya, mereka semua merasakan sakit kepala yang sangat besar. Ketika pihak lain mengenakan pakaian pertempuran emas hitam itu, kekuatannya segera mencapai tingkat raja yang mulia, membuatnya sulit untuk ditangani. Gunakan semua formasi leluhur klan kita. Cepat dan atur mereka. Pada titik krusial, klan yang menekan peninggalan suci harus bergerak juga. Petik 2. Sudut bibir Si Hao mengungkapkan seringai dingin. Dia diam-diam menyesuaikan pernafasannya untuk membantu tubuhnya mencapai kondisi optimal. Semua konsekuensi dari pertempuran melawan proyeksi Dewa Hujan benar-benar menghilang. Beberapa sesepuh-sesepuh rain klan tiba-tiba mengambil tindakan, dan reruntuhan di depan mereka meledak. Gerbang dan rumah-rumah benar-benar diratakan ke tanah, dan satu artefak terungkap. Itu adalah papan perunggu dengan karakter bertuliskan di atas, yang awalnya digantung di atas gerbang. Itu diagram formasi. Semua orang tercengang, karena mereka memperhatikan bahwa para penatua sekte membacakan mantra. Itu bergegas ke langit dan melepaskan cahaya tanah kabur dari udara. Pada saat yang sama, dari dalam tembok dan halaman yang runtuh, beberapa lampu tulang keluar. Mereka berkedip dengan cahaya yang cemerlang. Lampu-lampu ini muncul dari bawah tanah. Mereka adalah artefak yang terkubur di bawah reruntuhan, dan pada saat ini, mereka membentuk formasi hebat untuk menjebak si Hao. Klan Rain telah membuat banyak persiapan. Sepertinya mereka sudah meramalkan situasi seperti ini. Halaman yang tampaknya telah hancur masih memiliki faktor pembunuh tersembunyi lainnya. Ada total empat lampu tulang dan tombak 36. Papan bertulisan perunggu bergetar, dan artefak ini mulai menyerang si Hao dengan paksa. Ci! Tombak pertempuran 36 terbang keluar dan mengiris masuk dan keluar seperti sinar cahaya. Mereka sangat menyilaukan, dan mereka berubah menjadi pelangi yang mengejutkan yang melesat melintasi langit dengan indah. Sementara itu, empat lampu tulang bersinar dengan gumpalan cahaya. Api hijau tersebar dari mereka untuk membakar si Hao. Mereka telah menyegel seluruh tempat ini, dan mereka akan membasmi dia di pusat. Ini adalah salah satu formasi kuno Klan Rain. Dalam situasi normal, itu tidak akan digunakan, tapi hari ini, kekuatannya dipinjam untuk membatasi si Hao. Yang lain dengan cepat bergegas dan bersiap untuk menambah dukungan. Si Hao mengeluarkan pedang yang patah dan dengan keras menikamnya ke tanah. Dia akan menggunakan artefak berharga ini untuk menghancurkan pola formasi yang tersembunyi di bawah tanah. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, menyebabkan cahaya meletus. Mangkuk muncul, sepertinya itu bisa memperbaiki langit yang tinggi karena menghentikan banyak serangan. Setelah itu, dia mengeluarkan kotak batu, dan dari dalam terbang keluar delapan pedang Viseus. Mereka meretas ke segala arah dan bertabrakan dengan tombak pertempuran, menyebabkan suara kengki yang berdering. Segera setelah itu, dengan menjabat tangannya, kotak batu itu diaktifkan. Itu melayang di langit dan menyebabkan formasi 8 Viseus Sword untuk mengatur. Formasi pembunuhan digunakan untuk mematahkan formasi hebat lawan, dengan kekerasan yang sama. Delapan Viseus Sword dengan diagram formasi. Wajah karakter penting Rain klan sangat jelek untuk dilihat. Ini adalah salah satu harta langka klan mereka dan awalnya digunakan untuk menjaga gerbang, tetapi pada akhirnya, itu dicuri saat masih dalam kondisi sempurna. Itu sekarang digunakan untuk melawan mereka, membuat mereka tersedak karena kebencian. Kiang. Bunga api berterbangan di mana-mana. Satu Viseus Sword meretas dua tombak pertempuran saat serangkaian percikan terbang keluar. Itu sangat tajam. Orang-orang klan Rain menghela nafas. Delapan pedang ganas ini benar-benar benda yang hebat. Mereka sangat berharga. Dibentuk dari tulang simbol primordial keturunan kuno, mereka hampir tidak bisa dihancurkan. Kaca. Akhirnya, salah satu lampu tulang mengalami serangan dan diretas oleh pedang ganas. Sebuah sudut hilang, dan nyala di dalam berkedip, hampir padam. Formasi itu rusak. Si Hao melompat, dan Heaven transforming bowel di tangannya bersinar, menelan esensi spiritual dari segala arah. Tombak pertempuran dan salah satu lampu tulang dikumpulkan di dalam. Mereka langsung disuling menjadi tumpukan bubuk. Pangkal mangkuk bersinar, dan jenis bahan surgawi ditempa. Mangkuk ini bisa digunakan untuk menghaluskan banyak artefak magis. Klan Rein benar-benar sial. Sebelumnya, ada dewa iblis besar, dan sekarang, ada surga yang menentang anak biadab. Mereka pasti akan kehilangan banyak wajah setelah kejadian hari ini. Petik 2. Siapa sebenarnya anak muda itu? Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan tadi? Sepertinya Rein klan memahami sesuatu melalui kemampuan unik dari cermin tulang untuk melihat melalui jiwa dan garis keturunan seseorang. Apa latar belakangnya? Ada orang yang berdiskusi dengan suara rendah dari jalan-jalan dan di udara. Kehidupan anak iblis adalah misteri yang lengkap, dan tidak banyak orang yang tahu tentang masa lalunya. Mereka tidak tahu dari mana asalnya, tetapi Rein klan tampaknya telah mengetahui tentang akarnya. Namun, terlepas dari apakah itu bocah jahat atau klan hujan, tidak ada dari mereka yang mengungkapkan apapun. Semua orang merasa agak aneh, hampir seolah-olah keributan besar akan tercipta jika nama anak iblis diumumkan. Mari kita tunggu dan lihat saja. Saya merasa identitasnya akan segera terungkap ke publik. Peragaan kekuatannya yang besar di sini harus untuk tujuan tertentu. Identitasnya akan segera terungkap, seseorang berspekulasi. Di dalam klan, seorang pria parubaya berlari dari taman di belakang dengan ekspresi mengerikan. Roh penjaga, itu pergi. Tidak ada lagi di istana. Apa, apa yang sedang terjadi? Kemana perginya? Dan kapan itu pergi? Salah satu sesepuh-sesepuh Rein klan berteriak ketika dia meraih kerah individu ini. Setelah mengalami amukan dewa iblis besar, klan hujan memiliki perasaan yang mendalam bahwa pijakan mereka di ibu kota tidak lagi stabil. Mereka pergi ke tanah leluhur untuk mengundang roh penjaga, memintanya untuk mengawasi daerah ini. Meskipun ini hanyalah keturunan dari roh penjaga tertinggi kuno, itu masih kuat dan bisa menjaga daerah. Itu pergi untuk mengunjungi seorang teman, dan seharusnya sudah pergi selama beberapa hari. Itu hanya meninggalkan catatan singkat. Orang parubaya itu menjawab. Wajah orang-orang klan hujan menjadi pucat. Bagaimana slip up ceroboh seperti itu bisa terjadi? Mereka bahkan belum memperhatikan ini sebelumnya, karena roh penjaga tidak suka diganggu oleh orang lain. Biasanya, tidak ada yang bisa memasuki taman itu. Tidak ada pilihan lain. Dia saat ini adalah raja yang mulia dengan kekuatan besar. Bahkan jika kita ingin membawanya ke formasi leluhur untuk menekannya, dia mungkin tidak akan jatuh cinta padanya. Jika kita ingin membunuhnya, maka menggunakan dekrit dewa hujan mungkin satu-satunya pilihan kita, kata salah satu tetua. Mereka merasa sangat menyesal. Roh wali tidak ada di sini sekarang. Jika dia, maka mereka mungkin tidak perlu menggunakan dekrit surgawi. Itu adalah artefak magis dewa sejati, dan tidak akan digunakan tanpa pandang bulu dalam situasi normal. Dia harus disingkirkan. Kalau tidak, ia akan membawa bencana besar hanya dalam beberapa tahun. Dia berani menciptakan kekacauan seperti itu di tanah klan saya sekarang, jadi ketika dia menjadi raja bangsawan sejati di masa depan, apakah kita bahkan bisa menghadapinya kemudian? Seseorang berkata dengan suara dingin. Bunuh si Hao, inilah yang ada di setiap pikiran mereka. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka menunda itu lagi, karena itu pasti akan menjadi bencana di masa depan. Si Hao merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Gerakan aneh klan Rain mengejutkannya. Dia telah berjaga sepanjang waktu ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, laba-laba besar itu benar-benar agak tenang. Kenapa dia belum mengambil tindakan? Itu tidak layak untuk membuang penggunaan pagoda kecil di sini. Petik 2. Dia mulai mengambil langkah mundur, mempersiapkan dirinya untuk berjaga-jaga. Dia sudah cukup menyebabkan gangguan hari ini dan sudah benar-benar mempermalukan klan hujan dan membuat mereka kehilangan muka. Ini juga memungkinkannya untuk sedikit melampiaskan, dan segala sesuatu yang lain bisa diserahkan ke masa depan. Ada sesuatu yang saya butuhkan di sini, jejak spiritual yang ditinggalkan oleh dewa. Pagoda kecil itu tiba-tiba berbicara. Ketika si Hao mendengar ini, dia menjadi terpana. Dia segera tahu apa yang sedang dibicarakannya. Bukankah itu dekrit surgawi? Dia menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan menyianyikan salah satu peluang pagoda kecil untuk mengalahkan jejak dewa hujan. Kali ini tidak akan dihitung. Melalui kekuatan saya dan tangan Anda, kumpulkan fragment dekrit. Kata pagoda kecil. Dia jelas memiliki kekuatan besar, tetapi masih berbicara dengan cara yang misterius, menyatakan bagaimana dunia ini seimbang. Terus dikatakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, sesuatu harus hilang. Si Hao selalu skeptis apakah pagoda kecil ini memindahkan sebagian karma ke tubuhnya, karena selalu dipertukarkan dengan apa yang dibutuhkannya melalui dirinya. Namun, tidak banyak yang bisa dia lakukan tentang itu sekarang. Dia benar-benar membutuhkan kekuatannya yang luar biasa. Faktanya, tubuh emas kekalmu juga bisa pulih sedikit melalui dekrit surgawi ini, kata pagoda kecil itu. Si Hao terkesiap, tubuh emas ini memang tangguh. Setelah mencapai kondisi lengkap dan tidak rusak, seberapa kuatkah itu? Anak nakal jahat, apakah kamu pikir kamu sudah dewasa dan bisa melecehkan klan Rain saya? Hari ini, saya akan mengajarkan Anda sebuah pelajaran yang tidak akan pernah Anda lupakan. Ini bahkan mungkin pelajaran terakhir Anda, karena Anda tidak akan hidup untuk melihat besok. Seorang individu parubaya dari klan Rain berteriak. Dia membenci remaja itu dengan getir karena putranya tidak pernah kembali. Dia dibunuh oleh si Hao di Hun Red Sateret Mountains. Hong! Di kedalaman Rain klan, sinar suci dilepaskan. Ada sebuah kuil kuno di sana, dan di dalam ola istana ada sebuah altar kecil. Setelah dibuka, dekrit makhluk surgawi muncul. Hujan kemasan cahaya yang indah dan mempesona menutupi langit. Gelombang energi agung dilepaskan dari dalam, mengintimidasi semua orang. Belum lagi jalanan panjang, bahkan seluruh ibu kota benar-benar terguncang. Ketakutan muncul dalam benak setiap orang ketika mereka menyaksikan pertempuran ini. Lutut mereka menjadi lemah saat mereka merasakan dorongan untuk berlutut. Namun, si Hao tampaknya tidak takut sama sekali. Dia sebenarnya merasa agak santai, karena pagoda kecil itu akan mengambil tindakan. Dalam kedalaman klan Reyn, seolah-olah sungai bintang melonjak keluar dan gunung berapi meletus. Hujan cahaya memenuhi langit, dan aura yang dilepaskan menjadi semakin mengejutkan. Anak muda, kamu datang ke tempat yang salah. The Reyn Clan bukanlah tempat yang sembarang orang bisa memalukan. Anda sekarang bisa mati. Seorang penatua berkata dengan dingin dan tanpa emosi. Tiba-tiba di depan kuil itu, hujan cahaya tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Hampir seolah-olah api surgawi padam. Pada saat berikutnya, si Hao merasa seolah-olah ada angin bertiup di telinganya. Mereka sedang memakan sesuatu. Sementara itu, ia memperhatikan bahwa ada juga perkamen emas yang menempel di tubuhnya, menyatu dengan tubuh emas abadi. Pada awalnya, cahaya dari perkamen itu menyilaukan, tetapi segera mulai memudar. Pikiran anak iblis itu langsung terlempar ke dalam kekacauan. Dia merasa seolah-olah kedua orang ini mendapat manfaat, namun dia adalah satu-satunya yang tidak. Dia mengambil sepotong perkamen redup dan meletakkannya di mulutnya. Kaca, dia mulai menggigit dengan ganas. Di kejauhan, sekelompok individu penting mengusap mata mereka dengan paksa. Semua berteriak ketakutan. Kamu berani? Apa yang mereka lihat? Orang itu terlihat seperti sedang mengunyah wortel, dan apa yang sebenarnya dia makan adalah sepotong ketetapan surgawi. Sesuatu yang serupa benar-benar terjadi di dunia nyata. Bab 308 Keputusan Celaka. Ini sangat sulit dan rasanya menjijikan. Si Hao mengerutkan kening saat dia mengunyah dekrit surgawi dengan kaci-kaci. Namun, dia bisa mengunyahnya setelah menggunakan banyak kekuatan. Mustahil untuk menelannya utuh. Dia menggertakkan giginya dengan kuat dan mengunyah dengan seluruh kekuatannya. Ada ekspresi tidak puas di wajahnya, karena dia merasa-rasanya tidak terlalu enak. Semua orang dari klan hujan menjadi gila. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Saat itu, anak iblis seperti ini di Void God Realm. Dia mengunyah dekrit surgawi seperti beruang dan memakannya. Itu juga karena bencana terakhir kali sehingga keputusan tersebut menjadi sangat rusak. Akibatnya, selama konfrontasi terakhir melawan kakek 15, ia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Kekuatan surgawi yang ditampilkan saat itu terbatas, mengarah pada penghinaan klan Rein. Pada akhirnya, alasan terjadinya bencana seperti itu sepenuhnya karena anak biadab itu memakan sudut dekrit. Itu merusak dekrit surgawi, menyebabkan kekuatannya menjadi sangat lemah. Sekarang setelah mereka melihat tragedi berulang ini, bagaimana mungkin klan hujan tidak menjadi gila. Setiap orang dari mereka meledak dengan amarah, terutama para penatua. Mereka sangat marah. Apakah masih ada alasan yang tersisa di dunia ini? Mengapa dia mengambil potongan lain dan menggigitnya seperti kelinci di atas kol? Dia mengunyahnya dengan penuh semangat. Sekelompok orang bergerak secara bersamaan dan melepaskan badai serangan. Artefak berharga menutupi langit dan berkembang dengan kekuatan, pemandangan yang sangat indah. Sementara masih mengunyah dekrit surgawi, Si Hao mengaktifkan mangkuk. Mangkuk melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan, dan ketika pancaran berputar, lebih dari sepuluh artefak berharga ditarik dan disempurnakan. Esensi mereka disedot keluar dan digunakan untuk memperbaiki sendiri. Benda ini benar-benar bagus. Bahan macam apa yang terbuat dari dasar mangkuk? Si Hao agak terkejut. Setelah membelinya, hanya setelah dia menggunakan pedang yang rusak untuk memecah segel di dasar mangkuk dia menyadari betapa kuatnya itu. Siu. Pada saat yang sama, ada beberapa orang yang ditarik ke udara dan tersedot ke dalam mangkuk kecil. Cahaya warna-warni berputar di sekitar pembukaan mangkuk, dan segera, orang-orang itu berubah menjadi pasta berdarah sebelum dicurahkan. Kembalikan dekrit surgawi kita, banyak orang berteriak keras. Di jalan-jalan di luar Reinklan Manor, sekelompok orang menatap dengan wajah tertegun. Semua orang yang menyaksikan pertempuran merasa seolah-olah apa yang mereka lihat tidak nyata. Itu adalah jejak dewa, dan terkandung di dalamnya adalah kekuatan surgawi dewa hujan. Pada akhirnya, dimakan. Semua orang merasa bahwa klan ini terlalu sial. Jika hanya sekali, maka itu saja, tetapi itu terjadi kedua kalinya hari ini. Seolah-olah dekrit surgawi digunakan untuk memberi makan anak iblis. Kaci. Si Hao mengunyah dengan semua kekuatannya dan akhirnya menemukan bahwa dia cukup mengunyah. Dia menelan dan berkata, itu tidak terlalu buruk. Rasanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Kamu, pergi mati. Seseorang berteriak. Formasi diaktifkan, tetapi itu masih tidak berguna. Si Hao mundur dan tidak berjalan ke perangkap mereka. Bagaimana bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Mengapa dekrit surgawi secara misterius jatuh ke tangannya? Selesaikan ini. Seorang penatua berteriak keras. Mereka baru saja membuka kuil dan melepaskan altar. Mereka bahkan tidak benar-benar menggunakan dekrit surgawi untuk membunuh lawan mereka. Cii. Cahaya kemasan berkedip-kedip, dan dari kedalaman area terbatas klan Rein, sebagian besar hujan kemasan lenyap. Kemudian terbang keluar dari pengadilan belakang menuju lokasi Si Hao. Tentu saja, pagoda kecil itu menelan sepotong besar lagi, tetapi itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Masih ada dua potong, dan mereka dilucuti dari cahaya emas pembunuh yang menyala-nyala. Satu potong memasuki tubuh emas abadi, dan yang lainnya muncul di tangan Si Hao. Ini sepertinya lebih tepat. Setiap orang harus memiliki porsi. Ini membuat hati anak iblis itu tenang. Kalau tidak, dia akan merasa bahwa dia ditinggalkan. Kaci. Dia tampak seperti sedang mengunyah wortel saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Kaka terdengar, dan suaranya sangat renyah. Bahkan ada bunyi gerindera karena benda itu terlalu tangguh dan tahan lama. Klan Rein menjadi gila. Ini benar-benar seperti melihat neraka saat masih hidup. Dua potong lagi disita oleh bocah itu. Salah satu dari mereka memasuki pakaian pertempuran hitam yang dipakai Si Hao dan berubah menjadi untayan cahaya sebelum menghilang. Masih ada sepotong yang menjadi makanannya. Ini, bahkan orang-orang tertua dan tidak klan-klan sekarang melompat marah. Mereka menjadi gila. Cepat, hentikan dia. Cepat dan dapatkan kembali dekrit kami. Petik dua. Mereka bingung dan jengkel. Jenggotnya meledak dan mata mereka menatap Si Hao. Mereka benar-benar ingin menguliti anak itu hidup-hidup karena mereka marah sampai mati. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Di kejauhan, semua prajurit yang menyaksikan pertempuran tercengang. Mereka merasa terdiam, karena mereka tidak tahu harus berkata apa tentang situasi ini. Awalnya itu adalah medan perang hidup dan mati yang jauh lebih ganas. Secara khusus, benda-benda seperti dekrit Dewa Hujan menunjukkan bahwa pasti akan ada hasil yang berdarah. Tapi sekarang, mengapa tampaknya menjadi sedikit gembira? Semua orang merasa seolah-olah situasinya sangat berlawanan dengan keputusasaan, dan suasana hati yang tertekan sebelumnya benar-benar hilang. Klan Rein terlalu murah hati. Apakah mereka memberikan dekrit surgawi sebagai makanan? Hei, Rein klan bersaudara, beri aku sepotong juga. Saya ingin melihat seperti apa rasanya. Seseorang mencemoh, membuat banyak orang tertawa terbahak-bahak. Adik kecil, apakah keputusan itu terasa enak? Bahkan ada seseorang yang meminta Si Hao untuk mengejek Rein King Manor. Tidak terlalu bagus. Ini seperti kulit, keras dan rasanya tidak enak. Si Hao memberikan evaluasinya. Haha, jalanan penuh tawa. Ketika orang-orang klan Rein mendengar apa yang dikatakan, semua wajah mereka menjadi abu. Ini adalah definisi tidak terkendali dan tidak terkendali. Anak muda ini membuat mereka merasa lebih sengsara daripada bahkan ketika mereka menghadapi Dewa Setan Besar. Dengan ejekan dan cemohan seperti ini, bagaimana seharusnya klan hujan berdiri di ibu kota di masa depan? Bagi keluarga kuno mereka, ini adalah peristiwa terburuk yang pernah mereka hadapi. Reputasi dan ketenaran mereka sangat penting bagi mereka, namun pada akhirnya, mereka benar-benar diinjak-injak olehnya. Laporkan kepada leluhur, beberapa potong perkamen dekrit surgawi terbang karena suatu alasan. Mereka tidak diaktifkan oleh kami. Seseorang berbicara dengan suara rendah untuk melaporkan situasi saat ini. Aktifkan dekrit sialan itu. Seorang penatua meraung, dia tidak bisa menerima penghinaan ini lagi dan berteriak pada orang-orang itu. Dia ingin mereka menggunakan dekrit surgawi untuk membunuh anak iblis itu. Meskipun ada keraguan di hati semua orang dan mereka memiliki firasat buruk, mereka masih tidak ragu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengikuti perintah leluhur? Raja hujan separuh tubuhnya ditembak oleh dewa iblis besar terakhir kali dan lumpuh. Akibatnya, ia telah lama meninggalkan ibu kota untuk pulih di tanah leluhur. Saat ini, ada beberapa leluhur tua yang bertanggung jawab atas masalah ini di sini, dan perintah mereka mutlak. Keputusan surgawi yang luar biasa melonjak. Itu semua bagian, bukan seluruh lembar. Namun, mereka disatukan menjadi satu, dan pada saat ini, mereka melepaskan sinar yang menyala seperti matahari. Cahaya warna-warni emas berkembang dan terbang dalam goresan. Cahaya damai dan suci tersebar ke segala arah, dan pada saat yang sama, ada aura yang sangat mengesankan yang terasa tidak dapat dibenarkan. Mereka hanya bisa mengakui kekuatannya. Ini adalah media yang membawa kehendak dewa, artefak surgawi. Setelah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah lama dikembangkan kecerdasan. Bisa dilihat berapa banyak karakter yang dikemas dalam perkamen dekrit itu. Setiap simbol adalah tipe Dao, dan itu adalah perwujudan rantai keteraturan surgawi. Jika jatuh ke seseorang, mereka akan segera dibunuh. Alasan mengapa si Hao bisa mengunyah dekrit itu adalah karena pagoda kecil sudah menanggalkan lampu simbol perkamen, membuatnya sehingga tidak bisa membahayakan. Dekrit itu diaktifkan. Itu bergabung di udara sebelum turun. Itu memiliki kekuatan surgawi yang tak terbatas, dan cahaya warna-warni berkeliaran dalam gelombang. Itu melemparkan pikiran semua orang ke dalam kekacauan dan membuat mereka gemetar. Orang-orang di jalanan semua menutup mulut mereka, karena mereka menanggung terlalu banyak tekanan. Mereka yang memiliki tekad yang lebih lemah segera runtuh ke tanah, dan bahkan ada lebih banyak orang yang mendukung dengan seluruh tubuh mereka gemetar. Dekrit ini hilang beberapa sudut. Bisakah salah satu dari mereka menjadi orang yang saya makan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri dengan tenang. Namun, banyak orang masih mendengarnya. Ketika Reinklan mendengar apa yang dia katakan, wajah mereka menjadi hijau dan pucat. Sementara itu, orang-orang di kejauhan hampir meledak tertawa. Pada akhirnya, dekrit Reinklan tampaknya benar-benar menderita di bawah tangan remaja ini. Hanya, di bawah kekuatan surgawi semacam ini, tidak ada yang bisa tertawa. Hanya beberapa orang yang tersentak ketika mereka mundur. Bunuh. Leluhur tua klan Reinklan berteriak. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri kekuatan yang menyita fragment dekrit. Namun, artefak pembunuhan hebat itu tidak turun. Cahaya yang berkembang redup, seolah-olah sedang dihentikan oleh energi misterius. Kemudian, tiga fragment tiba-tiba menghilang. Di sini lagi. Ini benar-benar kotor. Saya benar-benar tidak ingin memakannya. Suara si Hao terdengar, dan tentu saja, bagian lain muncul di tangannya. Saat ini dimasukkan ke mulutnya. Sepotong lain menyatu bersama dengan pakaian pertempuran emas hitam dan menghilang. Adapun bagian ketiga, Reinklan bahkan tidak melihat kemana ia pergi. Setelah terus-menerus mengunyah dua potong, tubuh si Hao mulai menyala. Ada beberapa simbol yang tak terlukiskan yang muncul dari dalam tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah dia adalah balon yang menggembung. Cahaya itu sangat mengejutkan. Ini benar-benar barang bagus. Kekuatan surgawi sangat mencengangkan. Saya akan menyimpannya untuk saat ini dan menggunakannya setelah saya masuk ke dunia engrafemen. Si Hao berkata pada dirinya sendiri sebelum memasukkan bagian ketiga ke surga dan bumi kantongnya. Berikan kembali kepada kami, orang-orang klan Reink meraung. Tidak mungkin, si Hao menatap mereka sambil melirik. Kembalikan dekrit surgawi klan saya. Mata orang-orang itu memerah. Semua milikku, si Hao menatap mereka dengan matanya yang besar dan bersemangat. Itu membuat orang-orang menginjak-injak amarah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan hal-hal yang mencapai kondisi seperti itu, wajah leluhur Reinklan menjadi pucat. Suasana hatinya sangat buruk. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil kembali surat keputusan itu dan tidak pernah mengeluarkannya lagi seperti ini. Pada saat-saat terakhir, kepingan dekrit menghilang satu demi satu dengan total enam keping. Ketika dekrit emas yang sekarang redup bergabung menjadi satu, hanya setengah yang tersisa. Pada saat ini, bahkan ada pemikiran bunuh diri di antara klan hujan. Banyak orang memiliki ekspresi cemberut karena ini terlalu memalukan dan memalukan. Sudah waktunya untuk pergi, pagoda kecil itu mengingatkan. Kenapa kita tidak mengambil semua itu? Si Hao bingung. Saya sudah berjalan di atas tali tipis. Jika ini terus berlanjut, maka keseimbangannya benar-benar akan terganggu, kata pagoda kecil itu. Gelombang udara dingin naik dari dalam tubuh Si Hao. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia mendengarnya mengucapkan kata, keseimbangan, dia akan selalu merasa seolah-olah gelombang niat membunuh beku telah menyapu dunia ini. Si Hao berbalik dan berjalan pergi. Di mana Anda akan pergi? Salah satu klan hujan menginjak formasi besar dan mengejar kekejauhan. Ci! Si Hao berbalik. Pedang yang patah tersapu, dan cahaya pedang melonjak. Beberapa orang diretas di bagian pinggang, dan salah satunya adalah sesepu sekte. Dia adalah salah satu individu penting Reign Clan. Di depan kekuatan raja yang mulia, bahkan sesepu sekte pun tidak cukup. Bahkan seorang leluhur pun tidak akan cukup dan masih akan gagal. Reign Clan, lebih baik jika kamu tahu tempatmu sedikit. Kalian semua masih bisa hidup selama beberapa tahun lagi, mengerti? Si Hao berbalik. Ini adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkannya, dan itu adalah ancaman yang tidak disembunyikan. Pagoda kecil itu tidak lagi mengambil tindakan, jadi dia tidak punya cara untuk mengalahkan dekrit surgawi. Dia tidak bisa melanjutkan pelanggarannya, jadi dia pergi dengan langkah besar. Adapun pembantaian besar yang sebenarnya, dia menyimpannya untuk keberadaan seperti laba-laba iblis kuno dan tidak disini. Dia merasa bahwa menggunakan peluang pagoda kecil disini benar-benar agak boros. Semua orang tercengang. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Itu hanya seorang anak muda, namun dia memaki dan mengancam klan besar. Itu terlalu mendominasi. Ketika dia berbalik untuk pergi, bahkan tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Si Hao menghilang dari Reinking Manor dengan beberapa kilatan. Dengan teknik berharga kunpeng, kecepatannya terlalu cepat. Dia tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Klan hujan tahu siapa dia dan pasti akan memberitahu garis keturunan si Ziteng. Daripada berakhir seperti itu, aku lebih suka mengunjungi mereka dan memberitahu mereka sendiri. Si Hao memutuskan bahwa di masa depan, dia akan menjadi Si Hao. Tidak perlu menutupi apapun lagi. Selain itu, hal terpenting adalah dia harus bertemu seseorang. Orang ini meninggalkan kesan indah padanya. Bab 309 memasuki Marsial Imperial Manor Elon. Ada tempat yang lembut di dalam hati Si Hao. Dia selalu ingat bahwa gadis pelayan kecil yang hidup, mengemaskan, dan sangat baik. Ketika dia menderita sampai pada titik di mana dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan bahkan ingatannya menjadi kabur, banyak orang Marsial Imperial Manor meninggalkannya. Tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak ada yang ingin bersamanya. Hanya ada tempat tidur sedingin es itu. Pada saat itu, hanya seorang gadis kecil bernama Aman yang akan tinggal di sampingnya dengan air mata mengalir dari matanya. Dia akan terus mengingatkannya untuk tidak pernah lupa bahwa dia adalah makhluk tertinggi, makhluk tertinggi yang dilahirkan secara alami. Aman pada awalnya adalah keturunan dari seorang pelayan, tapi dia secara alami cerah, sehingga dia bisa memasuki kediaman belakang untuk merawat Si Hao. Dia, sakit, dan hidupnya bahkan tidak bisa diselamatkan. Sepupu antusiasnya, serta anggota klan yang meramalkan bahwa ia akan menjadi hebat suatu hari semua mulai hanyut setelah mengetahui tentang kondisinya yang buruk. Mereka tidak lagi mendekatinya, dan hanya Aman yang merawatnya. Melalui Dewa Willow, Si Hao dapat dengan jelas melihat ingatannya sejak kecil. Kasih sayang yang ditunjukkan kepadanya semua bersifat sementara. Begitu dia kehilangan tulangnya yang tertinggi, dan menjadi orang yang sakit parah, dia melihat semuanya. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia bertanya-tanya bagaimana Aman sekarang. Apakah dia menjalani kehidupan yang baik? Dia ingat bahwa ketika ingatannya menjadi kabur dan pikirannya menurun, dia ingin dia tidak pernah melupakan namanya. Aman, aku sudah kembali. Kali ini, saya datang untuk melihat Anda dan membawa Anda keluar dari Marsial Imperial Manor. Si Hao berkata pelan, wajahnya agak emosional saat dia mengenang, dan ada juga rasa keintiman dan kegembiraan. Ibu kotanya penuh dengan kebisingan. Setelah pertempuran di Reinking Manor, seluruh ibu kota terguncang. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka benar-benar terpana. Ketika berita itu menyebar, ada keributan besar. Tidak semua orang bisa bergegas untuk menyaksikan pertempuran. Masih banyak yang baru saja menerima berita. Mereka semua tercengang. Ini terlalu sulit dipercaya. Mengikuti Dewa Setan Besar, Reinking Manor terkoyak sekali lagi. Sebagian besar halamannya hancur, dan beberapa potong dekrit Dewa Hujan bahkan dimakan oleh seseorang. Ini sepertinya agak terlalu, tidak nyata. Pada awalnya, banyak orang tidak percaya bahwa seorang anak yang sedikit lebih tua dari 10 dapat memainkan permainan yang begitu hebat. Itu benar-benar tak terbayangkan. Semua orang terkejut. The Reinklan telah menderita pukulan yang terlalu berat. Rumah mereka diserang dua kali. Mereka memiliki reputasi yang hebat juga, sungguh menyianyikan. Petik 2. Mereka adalah orang-orang yang membawa masalah bagi diri mereka sendiri. Pertama, mereka secara pribadi memanggil Dewa Setan Besar dan mengatakan bahwa mereka sedang membersihkan klan Marsial King di tempatnya. Kemudian, mereka memprovokasi bocah iblis konyol ini, jadi pada akhirnya, penghakiman diajukan kepada mereka. Petik 2. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, semua orang masih kagum pada anak iblis itu. Meskipun mereka tahu bahwa bakat surgawi yang mengejutkan, tidak akan pernah mereka mengira bahwa dia sendiri akan mengunjungi istana Raja Hujan dan menciptakan peristiwa yang mengejutkan. Akibatnya, banyak kekuatan mulai mencari mereka. Ini adalah anak buas yang membuka 10 petikan surgawi. Dia dikenal sebagai pemuda tertinggi. Bakat melengkung surga yang datang dari Void God Realm ini layak untuk diikat untuk banyak kekuatan. Sekarang setelah mereka tahu bahwa dia tidak mati, mereka tahu bahwa prestasi masa depannya tidak terbatas. Tentu saja, ada juga yang beritikat buruk. Mereka menyelidiki secara rahasia untuk melihat apakah ada peluang untuk menyingkirkannya. Ini termasuk orang-orang dari keluarga kuno Tuoba dan empat klan besar. Saat ibu kota sedang gempar, Si Hao tiba di depan sebuah rumah megah dan megah. Dia melihat sekeliling dengan linglung, apakah ini benar-benar tempat kelahirannya. Tangga terbang terbuat dari marmer putih, dan binatang buas yang sangat besar berjongkok di kedua sisi. Gerbang Vermillion berdiri di depan rumah megah. Rumah itu tampak lebih menakutkan daripada Rain King Manor. Itu lebih luas, tetapi satu-satunya yang diberikan padanya adalah perasaan sakit dan sakit. Dia bahkan belum tinggal di sini selama setahun sebelum pergi. Tahun itu, banyak orang dari klan berperang melawan Si Ziling, dan ayahnya berjuang sendiri di jalur berdarah sambil melindunginya. Bahkan sekarang, itu masih memberinya perasaan suram. Pada waktu itu, kakak lelaki kakeknya dan teman-teman ayahnya hampir semuanya pindah dari mansion. Tempat ini benar-benar dingin selama periode itu. Keadaan emosional Si Hao ada di semua tempat. Saat itu, hanya Aman yang membuatnya merasa sangat hangat. Hei, anak muda, kamu sudah lama berdiri di sana. Jika Anda tidak ada di sini karena alasan apapun, maka lebih baik jika Anda pergi. Di luar gerbang Manor, ada seorang penjaga yang berbicara. Si Hao terkejut. Ketika dia datang ke sini, dia tidak merasakan kesombongan sombong. Kata-kata pihak lain masih agak damai, berbeda dari apa yang dia harapkan. Kupikir kalian ada di sini untuk mengusirku. Dia tertawa dengan cara mengejek diri sendiri. Jika itu di masa lalu, maka kamu pasti akan diusir oleh seseorang. Terakhir kali ketika kakek 15 kembali, ada seorang penjaga yang berani memperlakukannya dengan dingin. Akibatnya, mereka sepenuhnya dibuang. Beberapa penjaga tertawa. Itulah yang aku katakan. Si Hao berkata pelan pada dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar di sini untuk mengunjungi rumah? Salah satu dari mereka ragu ketika mereka memandangnya. Benar, aku di sini untuk memasuki Marsial Imperial Manor. Si Hao berkata dengan tenang. Kamu, mereka semua tercengang. Dia hanya seorang remaja, jadi siapa yang dia cari di sini? Tepat pada saat ini, jalanan dilanda kekacauan. Beberapa orang dengan cepat bergegas masuk ke Marsial Imperial Manor? Sepertinya mereka semua murid bangsawan. Ada apa dengan keributan ini? Seorang jenderal perang berjalan keluar dari gerbang Manor dan berteriak pada mereka. Sesuatu yang besar terjadi. Rein King Manor dibongkar oleh seseorang, dan bahkan dekrip surgawi dimakan oleh orang itu. Kami telah kembali untuk memberikan laporan ini. Petik 2. Mereka yang kembali dengan tergesa-gesa mulai berbicara satu demi satu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menatap Si Hao dan berkata, Kamu, kenapa kamu di sini? Dia tampak sangat terkejut. Semua klan besar sudah diberitahu bahwa sesuatu yang besar terjadi di Rein King Manor. Namun, untuk detail yang halus, mereka masih membutuhkan anggota klan mereka untuk melaporkan kembali, seperti detail pertempuran. Surga, anak buas datang ke rumah kami. Kelompok yang kembali semua berteriak. Para penjaga semua terkejut, dan bahkan jenderal perang itu tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Mereka mengukur Si Hao dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Anda di sini untuk memberikan penghormatan kepada istana. Sekelompok orang berteriak aneh. Ini adalah monster pembunuh. Apakah dia datang ke sini untuk membongkar Marsial Imperial Manor juga? Itu membuat mereka semua cemas dan ketakutan. Si Hao tampak agak tenang saat dia menghadapi semua orang. Dia tidak terlihat seperti dia ada di sini untuk memulai perkelahian. Jenderal perang itu menganggup dan dengan murah hati mengundangnya Kaola untuk menunggu sementara sebuah laporan dibuat kepada para atasan. Ini adalah masalah yang luar biasa, dan semua orang takut akan terjadi masalah. Tak satupun dari mereka berani memperlakukannya dengan ringan, karena mereka merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Situasi ini sangat aneh bagi mereka. Itu jelas hanya seorang anak muda berusia lebih dari 10 tahun, namun mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Si Hao menunggu beberapa saat. Dia tampaknya sedang berpikir keras, tetapi kemudian dia tiba-tiba menghilang dari lokasinya dan langsung memasuki istana. Itu karena Reinking Manor mengirim berita ke Si Ziteng bahwa dia adalah Si Hao. Jika itu terjadi, tidak akan mudah untuk membawa Aman pergi dari tempat ini. Dia menghilang seperti gumpalan asap dan berjalan melalui Manor berdasarkan apa yang dia ingat. Anehnya, dia tidak melakukan kesalahan apapun dan langsung menuju ke daerah yang dia tinggali di masa lalu. Di mana Aman tinggal, dia bertanya pada seorang pelayan. Dia tinggal di sana, tapi, sebelum pelayan itu selesai, Si Hao sudah menghilang, mengejutkannya. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Aman, aku Si Hao. Aku kembali untuk membawamu bersamaku. Si Hao bergegas ke halaman yang sangat damai. Salah satu gadis mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan kaget. Kamu, bukan Aman. Di mana dia, Si Hao punya perasaan bahwa ini bukan saudari Aman dari saat itu. Aman dibawa pergi oleh kakek 15. Dia sudah lama meninggalkan Marsial Imperial Manor, dan tidak pernah kembali lagi sejak itu. Gadis muda itu dengan fasih mengucapkan kata-kata ini. Mengapa wajahmu begitu pucat, seolah-olah kamu sangat terkejut. Si Hao bertanya padanya, meskipun pihak lain dengan cepat memberitahunya tentang situasinya, dia masih menatapnya seolah dia hantu. Kamu, apakah kamu benar-benar tuan muda Si Hao? Gadis itu bertanya dengan suara lembut. Kamu tahu siapa aku? Sister Aman selalu mengatakan berulang kali bahwa Anda tidak akan mati. Dia percaya bahwa kamu akan kembali suatu hari, dan kamu akan mengingatnya. Gadis itu berbicara. Perasaan hangat segera muncul di dalam hatinya. Si Hao duduk di atas balok batu dan memandang ke halaman yang sunyi dan terpencil ini. Dia merasakan semacam kelembutan, serta sedikit kesedihan. Aman sebenarnya memiliki keyakinan seperti itu padanya. Semua orang di Marsial Imperial Manor semua berpikir bahwa dia sakit parah, dan hanya Aman yang merawatnya. Air mata mengalir dari matanya ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengingat siapa dia, dan bahwa dia harus tetap hidup. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih belum lupa. Dia berkata bahwa dia akan kembali, dan bahwa dia tidak akan melupakannya. Aman, Si Hao dengan lembut memanggil. Dia masih ingat mata besarnya dan betapa cantiknya dia. Hanya saja, setelah bertahun-tahun berlalu, dia mungkin berubah sedikit. Ketika dia melihat bahwa Aman tidak ada di sini ketika dia pertama kali masuk, dia menjadi ketakutan. Dia takut sesuatu yang tak terduga mungkin terjadi, tetapi tidak pernah berpikir bahwa kakeknya akan membawanya pergi. Kenapa? Tanya Si Hao. Jelas bahwa gadis ini sangat cerdas. Dia tahu apa yang ingin dia ketahui dan dengan cepat memberi tahunya segalanya. Kakek 15 tahu tentang apa yang terjadi saat itu di istana dan tahu bahwa Aman merawatmu sebelumnya. Selain itu, saudari Aman adalah yang paling cerdas, dan bakat alaminya sangat luar biasa, jadi dia membawanya pergi. Petik 2. Apakah Aman benar-benar hebat? Si Hao tersenyum. Sangat luar biasa. Dia jenius alami. Klan sengaja menyembunyikan fakta dan tidak membiarkan dunia luar tahu tentangnya. Ini dirahasiakan sebagai rahasia orang dalam. Petik 2. Selain itu, ketika kakek 15 berperang melawan laba-laba itu, saudari Aman bahkan memberinya nasihat. Pada saat itu, dia menarik perhatian kakek 15. Wanita muda itu terus mengobrol dan berbicara tentang banyak hal. Jelas bahwa hubungannya dengan Aman cukup baik. Aman, ketika Si Hao memikirkan peristiwa masa kecilnya, dia merasa sangat hangat. Pada saat itu, Aman benar-benar cerdas dan sangat cerdas. Meskipun dia tidak melihatnya hari ini, dia mendengar kabar yang sangat baik. Apakah kamu benar-benar orang yang Aman selalu bicarakan? Tuan muda Si Hao. Gadis itu mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Saya, Si Hao mengangguk. Surga, kamu adalah makhluk surgawi yang lahir alami. Wanita muda itu merasa seolah-olah otaknya kelebihan beban. Apakah individu yang banyak orang pikir sudah mati benar-benar kembali? Di mana kakek saya membawa Aman? Aku tidak tahu. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, Manor Marsial Imperial sedang dalam kekacauan. Ada kebisingan di mana-mana, dan daerah-daerah di luar rumah itu diaduk. Banyak orang melihat sekeliling dengan ekspresi kaget. Apa yang terjadi? Remaja biadab itu memasuki Marsial Imperial Manor, tetapi kemudian, dia menghilang secara misterius. Istana itu tampaknya telah menemui musuh besar. Petik 2. Faktanya, istana itu benar-benar dalam keadaan kacau. Bocah pembunuh datang ke rumah mereka dan tiba-tiba menghilang, membuat banyak orang gelisah. Anda harus mengerti bahwa bocah ini baru saja berurusan dengan klan Rein, tapi sekarang, dia ada di sini. Siapa di sini yang tidak ketakutan? Si Hao mendengar suara itu dan bergegas keaola utama dengan langkah besar. Begitu dia muncul, dengan suara hula, dia dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Suasana tegang hingga batasnya. Dari kejauhan, si Ziteng berjalan dengan langkah besar. Sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Dari arah lain, sekelompok tetua bergegas mendekat. Jelas bahwa mereka tidak cocok dengan si Ziteng karena mereka saling berhadapan. Ini justru anak dari Real Void God yang menciptakan gangguan yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya membuat kekacauan di istana Raja Hujan dan merobek banyak ruang istana mereka. Seseorang berkata dengan suara lembut. Banyak orang memandang pada saat yang sama, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang hebat. Ada desas-desus bahwa dia membuka sepuluh petikan surgawi dan dikenal sebagai pemuda yang tertinggi. Selain itu, bukankah dia memecahkan catatan si Yi? Seseorang bertanya. Benar. Mereka yang mendengar kata-kata ini di Marsial Imperial Manor merasa sangat berbeda. Si Ziteng dan orang-orangnya memancarkan cahaya dingin melalui mata mereka, sementara orang-orang tua itu terkejut dan menyesal. Awalnya, Marsial Imperial Manor akan memiliki pemuda tertinggi lainnya, hanya, dia telah meninggal. Kamu benar-benar luar biasa. Setelah menyebabkan kekacauan di Reinking Manor, apakah Anda akan berperilaku mengerikan di Marsial Imperial Manor saya juga? Seseorang di sebelah si Ziteng berteriak dengan dingin. Siapa kamu sebenarnya? Teriak orang lain. Nama saya Si Hao. Si Hao menyatakan namanya dengan jujur. Tidak ada sedikitpun penyembunyian, dan suaranya seperti guntur saat mengguncang Marsial Imperial Manor. Suaranya bahkan terdengar di luar Manor. Bab 310 Namaku Si Hao. Nama saya Si Hao, hanya empat kata, tapi itu seperti sambaran petir yang jatuh. Itu membuat ekspresi semua orang di sini berubah ketika mereka mengambil beberapa langkah mundur. Mata mereka dengan cepat berkontraksi saat mereka menatapnya dengan kaku. Ada beberapa orang yang bingung, seperti generasi muda yang dilahirkan kemudian dan para pelayan yang telah diterima baru-baru ini. Mereka tidak tahu tentang situasi sejak saat itu. Orang-orang di luar juga mendengarnya, dan banyak orang menjadi bingung. Mereka semua memiliki perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Marsial Imperial Manor. Kalau tidak, mengapa suara itu begitu keras, mengguncang semua arah. Kamu mengatakan, namamu Si Hao. Seorang penatua berkata dengan suara bergetar. Bahkan janggut putihnya bergetar ketika dia melihat anak muda di depannya dengan linglung. Adapun orang-orang dari garis keturunan Si Yi, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut satu demi satu, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Mereka menatap anak muda yang gagah perkasa dengan tak percaya. Mereka hanya bisa gemetaran, dan gelombang dingin muncul dari perut mereka. Efek nama ini terlalu besar. Mereka semua merasa seolah badai telah tiba. Namanya adalah Si Hao. Apakah itu istimewa? Seorang anak berusia 10 tahun atau lebih bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dengan suara lembut. Dia tampak agak bingung. Kamu, berbicara sedikit lebih lembut. Di sebelahnya, ada seorang anak muda yang menegurnya dengan nada tegas. Hanya setelah melihat ke kiri dan ke kanan dia berkata dengan suara lembut, apakah Anda lupa tentang Haur yang kakek 15 terus berteriak tentang? Justru nama ini, pertempuran hebat yang terjadi belum lama ini justru karena dia. Petik 2. Apa? Haur adalah dia. Generasi yang lebih muda dan yang tidak tahu tentang situasi saat itu semua menjadi tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka semua merasa itu tak terbayangkan. Bencana yang terjadi di Marsial Imperial Manor adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh anggota klan dalam, dan mereka yang tidak tahu tidak akan pernah tahu. Itu adalah jenis tabu yang disegel dan tidak menyebar. Oleh karena itu, anak-anak yang sedikit lebih dari 10 dan mereka yang lebih mudah hanya samar-samar mendengar kabar gembira. Orang tua mereka tidak mau melangkah lebih jauh. Namanya si Hao, nama yang sama dengan keturunan Dewa Iblis Besar. Seseorang berkata dengan suara rendah, dan dengan cepat mulai menyebar ke seluruh rumah. Siapa si Hao? Ini adalah topik terlarang dan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan orang di Manor. Identitas dan latar belakangnya membuat para murid yang lebih muda semuanya terkejut. Semua orang akhirnya mengerti mengapa para penatua dan individu setengah baya begitu serius. Itu jelas tercermin di wajah mereka. Sangat cepat, bahkan generasi muda dan pelayan baru dari Manor memahami situasi. Mereka mulai terkesiap satu demi satu. Bagaimana mungkin, sepuluh tahun telah berlalu. Bagaimana mungkin anak itu masih hidup? Suara si penatua bergetar karena dia tidak berani mempercayai ini. Saya si Hao. Ekspresi si Hao tenang saat ia menyatakannya dengan jelas. Suara itu seperti tangisan naga saat bergema di udara. Keturunan lima belas tua, saya tidak bermimpi, kan? Aku bisa melihat anak itu lagi dalam hidup ini? Di sampingnya, seorang penatua merasa seolah-olah darah panas mengalir di dalam dirinya. Dia begitu tersentuh sampai dia hampir berteriak. Adapun sisi si Ziteng, kelompok ekspresi orang itu sangat jelek. Bahkan ada beberapa yang wajahnya pucat pasi dan pucat pasi. Pikiran mereka semua dalam keadaan gelisah, dan mereka merasa seolah-olah bencana besar akan datang. Bahkan ekspresi si Ziteng berubah berulang-ulang, kehilangan ketenangan dan penampilan yang biasanya dia kumpulkan. Kedua matanya seperti kilat karena mereka terus-menerus memindai pemuda ini. Tidak mungkin, orang itu sudah lama mati. Siapa kamu sebenarnya mengapa Anda, seorang penipu, datang ke Marsial Imperial Manor saya? Apakah Anda sengaja mencoba menyebabkan kekacauan? Dari garis keturunan si Yi, ada seorang penatua yang berbicara. Cahaya dingin terus berkedip di matanya. Ketika orang lain mendengar kata-katanya, segera ada orang lain yang membeo, ini benar-benar masa yang sulit. Semua tipe orang muncul, bahkan ada seseorang yang berani datang dan menipu Manor Marsial Imperial saya. Apakah Anda lelah hidup? Untuk apa kalian menatap sekeliling? Cepat dan tangkap dia. Petik 2 Orang-orang di garis keturunan ini semuanya memiliki pemikiran yang sama. Saat ini, mereka sama sekali tidak bisa mengakui identitasnya, dan mereka harus segera mengambil tindakan untuk membunuhnya. Ini akan sepenuhnya menyelesaikan semua masalah mereka. Apa yang kalian coba lakukan? Di satu sisi, beberapa tetua meraung marah, tampak seperti singa tua. Rambut dan janggut mereka panjang, tetapi penampilan mereka berani dan kuat saat mereka memakikeras. Dia mengaku sebagai salah satu murid Bang Saku yang sudah mati dan datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Jelas bahwa dia ada di sini dengan niat berbahaya. Kami ingin menangkapnya, jadi apakah ada yang salah dengan itu? Di sisi lain, ada seorang pria parubaya yang menentang dengan kekerasan yang sama. Saya bahkan belum menyatakan tujuan saya untuk datang, namun Anda semua sudah menghukum saya atas kejahatan. Tanya si Hao. Kamu datang sambil berpose dengan nama palsu. Apakah itu tidak cukup? Tak perlu dikatakan bahwa Anda memiliki niat jahat. Namun, jika Anda ingin menyebabkan kekacauan di Marsial Imperial Manor saya, maka Anda bisa melupakannya. Seseorang di samping si Ziteng berkata, kamu menanyakan namaku, dan aku menjawabmu dengan jujur, namun kamu langsung menuduhku menyebabkan kekacauan. Mungkinkah karena hati Nurani yang bersalah? Si Hao tenang sepanjang waktu. Dia berbicara dengan cara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Di dalam puri, semua orang menahan nafas saat mereka menonton. Banyak dari mereka mengalami peristiwa saat itu, dan mereka menatap si Hao sambil mencoba mengingat gambar anak yang lemah dari saat itu. Mereka berusaha melihat apakah itu orang yang sama. Kami sudah diberitahu bahwa Anda datang ke ibu kota dengan tujuan tersembunyi. Anda ingin mengganggu setiap bangsawan raja bangsawan. Anda datang dengan niat jahat. Seseorang berbicara. Salah satu saudara lelaki kakek-kakek lima belas berdeham dan meraung, kupikir kaulah yang memiliki niat jahat. Mengapa Anda terburu-buru untuk menyiram air kotor? Mungkinkah Anda bahkan tidak ingin membiarkannya berbicara? Si Hao tersenyum dan melihat ke depan. Kamu mengatakan bahwa aku di sini untuk menghancurkan setiap istana raja bangsawan. Bisakah Anda memberi saya contoh? Ini, orang di samping si Ziteng menjadi terikat lidah untuk kata-kata, karena dia tahu bahwa dia akan lebih mempermalukan dirinya sendiri jika dia menjawab pertanyaan itu. Itu karena tempat yang dihancurkan pihak lain adalah Rein King Manor dan memiliki hubungan yang baik dengan peristiwa-peristiwa masa lalu. Biarkan aku memberitahumu kalau begitu. Belum lama ini, saya mencabik Rein King Manor. Ekspresi si Hao menjadi dingin saat dia berteriak. Aku pikir kalian semua harus tahu alasannya. Kamu, ketika individu itu melakukan kontak mata dengan si Hao, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lemah. Dia bahkan tidak bisa melihat si Hao berhadapan muka. Apa yang telah kalian lakukan? Apa yang telah mereka lakukan? Aku yakin kamu jelas tentang keduanya. Petik 2. Aku hanya menuntut penjelasan. Klan hujan berhutang terlalu banyak padaku. Suara si Hao sangat keras, dan itu setajam pisau. Itu mengguncang orang ke jiwa mereka. Kamu berbohong. Kamu bukan anak itu sejak dulu. Di samping si Ziteng, seseorang berteriak. Ketika salah satu kakak laki-laki kakek 15 mendengar ini, dia tidak marah tetapi sebaliknya tampaknya sudah tenang. Dia menghadap semua orang dan berkata, buka matamu dan perhatikan dengan cermat. Sudut matanya dan ujung alisnya, bukankah itu sangat mirip dengan si Ziling? Apakah ada atau tidak ada kemiripan dengan dewa setan besar? Kata-kata ini membuat banyak orang bergetar. Setelah melihat dengan cermat, dia benar-benar tampak serupa. Hanya dalam sepersekian detik, semua orang yakin. Sepertinya keturunan dewa iblis besar benar-benar kembali. Aku percaya itu dia. Haor masih hidup dan dia telah kembali. Seorang penatua berteriak. Dia benar, ini Haor. Surga? Itu adalah anak sejak saat itu, Anda akhirnya membawa keadilan untuk masalah ini. Ada orang lain yang tersentuh secara emosional. Pada saat ini, ada gangguan besar di Marsial Imperial Manor. Semua anggota penting bergegas, dan bahkan mereka yang berkultivasi sendiri pun disiagakan. Mereka semua bergegas menuju aula istana ini. Semua orang dari garis keturunan si Ziteng memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Peristiwa yang terjadi hari ini terlalu mendadak. Ini seperti sambaran petir, dan mereka begitu terguncang sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Buka matamu dan lihat, ini pasti anak Ziling. Si Hao, dia adalah anak jahat yang membuka sepuluh bagian surgawi. Dia adalah pemuda tertinggi. Ketika kalimat ini diucapkan, seluruh Manor Kekaisaran Marsial melonjak karena keributan. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu generasi muda atau generasi menengah, mereka semua terguncang. Benar, mereka sepertinya mengabaikan asal-usul anak iblis. Dia adalah seorang pemuda tertinggi. Si Yuan, apakah ada hal lain yang harus kamu katakan? Apakah Anda akan terus mempertanyakan asal-usul anak ini? Apakah seorang pemuda tertinggi perlu datang ke sini untuk mengumumkan namanya? Ketika orang-orang Sizi Teng mendengar apa yang dikatakan, ekspresi mereka semua berubah. Mereka tidak lagi mengatakan apa-apa. Jelas bahwa Marsial Imperial Manor dibagi menjadi dua faksi. Tidak ada pihak yang tampaknya dikuasai oleh pihak lain, dan ada perasaan konfrontasi. Seorang anak yang dianggap mati selama bertahun-tahun kembali, istana segera mulai dipenuhi suara. Mari kita verifikasi identitas anak sedikit. Ini bisa dianggap sebagai peristiwa yang membahagiakan, jadi biarkan dia memberi hormat dan kembali ke sekte. Seorang penatua membelot dari Sizi Teng dan berbicara dengan cara yang tidak terburu-buru. Ekspresinya sangat tenang. Dari nada bicara Anda, sepertinya Anda berpikir bahwa Anda melakukan saya bantuan. Tanya si Hao. Di sisi lain, ekspresi tetua itu tenang ketika dia berkata, Nak, apa yang masih kamu inginkan? Ini adalah kesempatan yang menyenangkan. Memberi hormat, dan membuat kami merayakan untuk Anda, bukankah itu membuat Anda bahagia? Apakah kamu mencoba untuk mendapatkan bantuan dari saya? Apakah Anda berpikir bahwa saya harus sangat berterima kasih kepada Anda? Sepertinya Anda mencoba mengusir pengemis. Si Hao berkata dengan ekspresi dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Penatua berbicara, wajahnya sedikit kedinginan. Apakah kalian semua benar-benar memikirkan dirimu sendiri? Siapa si Yuan? Saya mendengar bahwa kakek saya melumpuhkan Anda, apa kabar Anda sekarang? Tanya si Hao. Bibirnya sedikit menunjukkan jijik. Si Yuan adalah kakek Sizi Teng, serta salah satu individu penting keturunan mereka. Melumpuhkan tuan seperti ini membuat garis keturunan mereka sangat marah dan tidak mampu mengangkat kepala mereka. Saat ini, sikap merendahkan si Hao membuat banyak orang mengepalkan tangan mereka. Si Zhong He, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Salah satu saudara tua Dewa Iblis besar berteriak. Tutup mulutmu yang menjijikkan. Jangan lupa betapa kami telah mengecewakan anak ini. Saat ini, apakah kamu masih berani berbicara dengan nada seperti ini? Petik 2. Paman 18, tidak perlu marah. Kembalinya Haor adalah peristiwa yang mengembirakan. Kami ingin membantunya merayakannya. Si Ziteng akhirnya berbicara. Ekspresinya cukup tenang. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa saya kembali untuk memberikan penghormatan kepada sekte itu? Kata si Hao. Apa yang kamu coba lakukan? Tanya si Zhong He. Wajahnya menjadi dingin. Terlepas dari apakah aku memutuskan untuk kembali atau tidak, aku tidak membutuhkan pengakuanmu. Ekspresi si Hao berubah dingin juga saat dia menatap mereka dengan jijik. Kemuliaan dan kehormatan keluargamu tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak peduli. Petik 2. Kalimat ini sangat tidak sopan, membuat semua orang dari garis keturunan si Ziteng mengubah ekspresi mereka. Bahkan beberapa saudara tua Dewa Iblis Agung mengerutkan kening karena mereka tidak ingin mendengar kata-kata seperti ini. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Dengan otoritas apa Anda bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Si Zhong He berteriak. Kenapa aku tidak bisa mengatakan hal seperti itu? Saya tidak pernah memutuskan untuk bergabung dengan Anda. Sejak ayah saya dipaksa untuk pergi oleh Anda lebih dari 10 tahun yang lalu, sudah tidak ada koneksi yang tersisa antara saya dan Marsial Imperial Manor. Nada suara si Hao sangat parah. Kata-kata ini membuat banyak orang terdiam. Marsial Imperial Manor benar-benar mengecewakan garis keturunan si Zilin melalui peristiwa itu. Apalagi sekarang, anak ini dikenal sebagai pemuda tertinggi di dunia luar. Apakah dia benar-benar membutuhkan orang lain yang disebut kebaikan? Apakah dia benar-benar membutuhkan gelar sebagai murid Marsial Imperial Manor? Dia sama sekali tidak. Selama dia menganggupkan kepalanya, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya, bahkan orang-orang dari pegunungan surgawi kuno akan menurunkan kepala mereka dan dengan sopan akan mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Adapun seberapa tinggi dia akan mencapai di masa depan, tidak ada yang tahu. Ini adalah pemuda tertinggi sejati yang memiliki kualifikasi untuk merebut gelar Kaisar Negara Batu. Baginya, Marsial Imperial Manor terlalu kecil. Pada saat ini, dunia luar benar-benar sunyi. Ketika mereka mendengar apa yang diteriakan dari dalam, mereka semua gemetar ke dalam. Haur Dewa Iblis Besar telah muncul. Tidak ada dinding yang bisa sepenuhnya menghalangi angin, dunia luar juga diberitahu. Cucu Dewa Iblis Besar adalah alasan untuk pertempuran besar terakhir kali. Saat ini, seorang pemuda bernama Si Hao kembali, jadi bagaimana mungkin ini tidak membuat semua orang gemetar. Badai yang luar biasa sedang terjadi. Jika Anda tidak mau memasuki Marsial Imperial Manor dan tidak bersedia memberikan penghormatan kepada klan, lalu mengapa Anda kembali? Di samping Si Ziteng, Si Zong He bertanya. Nama saya Si Hao dan pada awalnya adalah makhluk tertinggi yang lahir alami. Namun, tulang wujudku yang tertinggi dicungkil oleh kalian semua dan ditambahkan ke tubuh Si Yi. Hari ini, saya kembali menuntut penjelasan. Petik 2. Suara Si Hao mengguncang langit dan bumi, menyebar ke setiap jalan dan gang di kota. Kata-kata ini berjalan sangat jauh, seolah-olah seekor naga meraung atau seekor harimau menangis. Dia tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali dan menggunakan kalimat yang sangat sederhana untuk secara langsung mengungkap tragedi dari saat itu. Semuanya terekspos ke dunia. Apa, pada saat ini, setiap area di ibu kota sangat terguncang. Berita semacam ini seperti badai saat menyapu seluruh kota. Tidak ada satupun kekuatan besar yang tidak terguncang. Meskipun mereka telah mendengar desas-desus seperti itu sejak lama, itu masih agak tersembunyi dan tidak jelas. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Bahkan ketika kakek 15 melemparkan seluruh ibu kota ke dalam kekacauan, dia tidak menjelaskan apapun kepada dunia luar, jadi tidak ada yang tahu situasinya. Namun hari ini, anak itu secara pribadi mengungkapkan segalanya setelah berkunjung ke Marsial Imperial Manor. Ini setara dengan meningkatkan ombak besar yang mengejutkan.